Kuali langit dan bumi, satu kuali menekan langit dan bumi, dan memainkan alam semesta. Setelah sekian lama, Wang Chen mengumpulkan pikirannya. Dia memiliki pemahaman tentang kuali ini. Dunia kecil di dalamnya membuat kuali memiliki kemungkinan yang tidak terbatas. Karena aku tidak bisa memperbaikinya sekarang, aku akan meninggalkannya sekarang. Setelah merenung sebentar, Wang Chen bergumam. Saat suaranya turun, dia perlahan-lahan menyingkirkan rohnya. Saat ini, rohnya telah berada di dalam kuali selama beberapa hari yang tidak diketahui. Dia akan menuju ke taman surgawi. Sekarang, dia pasti tidak bisa membuang waktu lagi di tempat ini. Dia harus berlatih gerakan kaki mengejar bulan sesegera mungkin. Seiring berjalannya waktu, jalan ini seakan tak ada habisnya. Setelah waktu yang tidak diketahui, roh Wang Chen akhirnya benar-benar mundur dari kuali besar. Hah, bagaimana ini mungkin? Namun, saat dia mundur dari kuali besar, Wang Chen tercengang. Saya jelas merasa beberapa hari telah berlalu. Kok hanya satu sore yang berlalu? Setelah menyadari perubahan langit di luar, Wang Chen tercengang. Raja Kalajengking. Memikirkan hal ini, Wang Chen berteriak. Astaga! Cahaya putih menyala. Di bawah panggilan Wang Chen, di luar gua, Raja Kalajengking dengan cepat datang ke sisi Wang Chen. Kali ini, sudah berapa lama saya berkultifasi? Wang Chen bertanya dengan ragu. Hanya satu hari. Raja Kalajengking bergumam. Mendesis. Benarkah itu? Kali ini, mata Wang Chen membelalak. Hanya satu hari. Artinya perasaannya benar. Baru setengah hari berlalu di kuali besar. Namun dia merasa beberapa hari telah berlalu. Mungkinkah dunia primal chaos memiliki kemampuan seperti itu? Menekan langit dan bumi? Mempermainkan alam semesta? Mungkinkah? Itu yang dikatakannya. Sebenarnya ada kemampuan seperti itu? Wang Chen bergumam tak percaya. Saat berikutnya, matanya tiba-tiba berbinar. Hahaha! Bagus-bagus sekali! Surga membantu saya! Dunia kecil dalam kuali langit dan bumi bisa berevolusi menjadi langit dan bumi kiankun, bisa membalikan ruang dan waktu, dan bisa memenjarakan waktu. Jika itu masalahnya, maka di masa depan, jika Wang Chen bisa memasukinya untuk berkultivasi. Saat dia memikirkan hal ini, hati Wang Chen mulai memanas. Ini hanyalah sebuah eksistensi yang mirip dengan artefak ilahi. Pergi! Dengan pemikiran ini, sosok Wang Chen bergetar. Dia ingin menuju dunia di dalam kuali. Tidak! Namun, sesaat kemudian, Wang Chen bergumam dengan ekspresi pahit. Sepertinya tubuh asliku tidak akan bisa masuk ke dalam kuali ini sebelum aku menyempurnakannya sepenuhnya. Namun, jika jiwa seseorang bisa memasukinya, meski efeknya sedikit lebih lemah, namun tetap sangat efektif. Wang Chen diam-diam berpikir. Sekarang, jiwa ilahinya yang kuat sebanding dengan tubuhnya. Jadi bagaimana jika aku tidak bisa masuk dengan tubuh asliku? Jika saya dapat memahami teknik gerakan mengejar bulan dan membuat lompatan besar dalam kultifasi saya, saya akan dapat mencapai level itu dengan sangat cepat ketika saya kembali ke dunia nyata. Wang Chen punya ide di dalam hatinya. Sesaat kemudian, dia menghafal teknik gerakan mengejar bulan di dalam hatinya. Kemudian, jiwa ilahinya memasuki kuali, sekali lagi tiba di dunia yang kacau itu. Waktu berlalu dalam sekejap mata. Tujuh hari berlalu dengan cepat. Selama tujuh hari ini, Raja Kalajengking diam-diam menjaga di luar gua tempat tinggalnya, tidak mengizinkan siapapun muncul dan mengancam Wang Chen. Setelah tujuh hari, di gua tempat tinggalnya, kuali semesta berguncang, dan jiwa ilahi Wang Chen kembali ke tubuhnya. Tujuh hari, tapi rasanya aku menghabiskan tujuh puluh hari penuh di dalam kuali. Efek sepuluh kali lipat waktunya sungguh luar biasa. Setelah melihat waktu yang telah berlalu yang telah ditandai oleh Raja Kalajengking Bai Jiang untuk dirinya sendiri, Wang Chen membuat keputusan. Sepuluh kali kompresi waktu, ini adalah aspek universe cauldron yang menantang surga. Jiwa ilahi saya kini telah berevolusi ke alam pencapaian besar pengejaran bulan. Saya dapat melintasi seratus mil dalam satu langkah. Dengan kecepatan seperti itu, tidak ada seorang pun di bawah alam yang murni yang dapat bersaing dengan saya. Sekarang, yang perlu saya lakukan adalah mengintegrasikan tubuh saya ke level ini secepat mungkin. Menyipitkan matanya, melihat gulungan teknik gerakan mengejar bulan di depannya, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Di dunia yang kacau, tujuh puluh hari. Dalam tujuh puluh hari penuh ini, Wang Chen tidak menunda sama sekali. Dia dengan sepenuh hati membenamkan dirinya dalam pemahaman. Keajaiban dunia yang kacau bukan hanya pengurangan waktu. Kekuatan kekacauan yang tak ada habisnya, energi yin dan yang, energi esensi bumi, semua ini menjaga jiwa ilahi Wang Chen dalam keadaan berpikiran jernih dan tenang. Dengan memelihara energi ini, pemahaman Wang Chen tampaknya telah meningkat. Dalam tujuh puluh hari, dia menyimpulkan teknik gerakan mengejar bulan ke alam pencapaian besar. Dengan satu langkah lagi, dia bisa mencapai kehalusan menit, dan kemudian alam kesempurnaan. Sekarang, alam pencapaian besar sudah cukup bagi Wang Chen untuk melintasi seratus mil dalam satu langkah. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah mengintegrasikan tubuhnya. Memikirkan hal ini, Wang Chen menyingkirkan kuali besar, meninggalkan gua tempat tinggalnya, dan menuju dunia luar. Astaga! Astaga! Jauh di dalam pegunungan, sosok Wang Chen berkedip-kedip, dengan cepat melintasi hutan belantara yang tandus. Tidak, itu masih tidak berhasil. Perjalanan masih panjang. Berulang kali, Wang Chen memahaminya berulang kali, tetapi dia masih belum bisa mencapai ketinggian itu. Teknik gerakan mengejar bulan ini sungguh luar biasa. Bahkan jika jiwa ilahi saya mencapai alam pencapaian besar, dalam dua hari, saya hanya melangkah ke alam pencapaian kecil. Jalan masih panjang sebelum saya mencapai alam pencapaian hebat. Sambil menghela nafas, wajah Wang Chen menunjukkan sedikit kekecewaan. Setelah dua hari penuh pemotongan, dia masih belum berhasil menyatu dengan pemahaman jiwa ilahinya. Sekarang setelah dia melangkah ke alam pencapaian kecil, dia bisa melintasi sepuluh mil dalam satu langkah. Bahkan puluhan mil. Namun, jalan yang harus dilalui sejauh seratus mil masih panjang. Sepertinya ini satu-satunya cara. Bahkan jika itu adalah alam pencapaian kecil, itu masih jauh lebih kuat daripada langkah dewa angin. Setelah menghela nafas, Wang Chen menarik kembali pandangannya. Taman surgawi akan segera dibuka. Saatnya berangkat. Tidak ada lagi waktu bagi Wang Chen untuk berkultivasi. Jika tidak, Wang Chen sangat yakin bahwa dia dapat mencapai alam pencapaian besar dalam waktu sepuluh hari. Namun, sekarang bukan saat yang tepat baginya untuk melakukan hal tersebut. Dia harus pergi, dia harus pergi ke taman surgawi. Di sisi lain, kegigihan yang menghancurkan surga, gerbang bulan yang hancur, dan lembah tanpa gairah semuanya menunggunya. Di dalam taman surgawi, ada peluang yang tak ada habisnya. Harta yang tak terhitung jumlahnya berada dalam masa inkubasi, jadi dia tidak bisa menyerah. Wang Chen mengesampingkan budidayanya untuk sementara waktu dan berlari menuju kediaman gua. Astaga! Angin menderu-deru, pemandangan di sekelilingnya kabur, dan rintangan tak berujung di depannya tidak bisa menghentikannya. Wang Chen melintasi sepuluh mil dalam satu langkah. Dalam sekejap mata, sosoknya telah menempuh perjalanan beberapa ratus mil, menghilang ke dalam hutan lebat. Dalam waktu kurang dari lima belas menit, Wang Chen kembali ke gua tempat tinggalnya. Wang Chen, kamu akhirnya kembali. Sial! Kalau bukan karena binatang iblis yang menemanimu, aku akan mengira kamu menghilang. Begitu Wang Chen kembali ke gua tempat tinggalnya, dia melihat Jiang Chen Yuan duduk di depan gua dengan wajah muram, sementara Raja Kalajengking berjaga di luar. Sekarang identitas Wang Chen sebagai manusia telah terungkap di depan Jiang Chen Yuan, dia tidak menyembunyikannya lagi. Sepuluh hari yang lalu, dia mengungkapkan Raja Kalajengking di depan Jiang Chen Yuan. Oleh karena itu, Jiang Chen Yuan tentu saja tidak asing dengan Raja Kalajengking. Sayangnya, Raja Kalajengking sepertinya tidak peduli dengan wajahnya. Kemarin, Jiang Chen Yuan menyempurnakan tombak seratus pertempuran dan datang ke gua tempat tinggalnya untuk mencari Wang Chen, bersiap untuk pergi ke Taman Surgawi. Namun, dia dihadang oleh Raja Kalajengking. Bagaimana mungkin dia tidak mengalami depresi? Melihat wajah suram Jiang Chen Yuan, Wang Chen tersenyum. Kembali. Dengan lambayan tangannya, Raja Kalajengking berubah menjadi cahaya putih dan menempel di pergelangan tangan Wang Chen. Sialan nak, kataku, apakah kamu masih pergi ke Taman Surgawi? Sepuluh hari telah berlalu hari ini, dan hanya tersisa satu sore. Bagaimana cara kamu mencapai ke sana? Melihat ke langit, hari sudah siang. Hanya tinggal setengah hari lagi. Haruskah dia pergi ke Taman Surgawi? Itu akan sangat sulit. Perlu diketahui bahwa mereka dipisahkan sejauh hampir seribu mil. Tidak apa-apa. Menghadapi kekhawatiran Jiang Chen Yuan, Wang Chen tidak cemas sama sekali. Ikuti aku. Lalu, Wang Chen menarik Jiang Chen Yuan. Di bawah ekspresi terkejut dan kaget Jiang Chen Yuan, Wang Chen menggunakan keterampilan gerakan mengejar bulan. Suara mendesing. Sosoknya bersinar, berubah menjadi seberkas cahaya. Kemudian, Wang Chen menghilang dari tempatnya berada. Jaraknya hanya hampir seribu mil. Dengan keterampilan gerakan mengejar bulan milik Wang Chen, dia bisa mencapai kecepatan maksimum 30 mil dengan satu langkah. Seribu mil hanyalah masalah sesaat. Astaga! Angin bersiul di telinganya. Saat ini, wajah Jiang Chen Yuan sudah pucat, dan matanya terbuka lebar. Kecepatan Wang Chen ini, sudah melampaui kata-kata untuk dijelaskan. Ini, sial? Apakah ini masih merupakan kecepatan yang bisa dimiliki manusia? Bahkan dewa pun hanya bisa seperti ini, kan? Jiang Chen Yuan merasa jantungnya akan melompat keluar dari dadanya. Namun, setelah beberapa saat, sosok Wang Chen berhenti, dan akhirnya dia melepaskan tangan Jiang Chen Yuan. Blurk! Kali ini, setelah dibebaskan oleh Wang Chen, Jiang Chen Yuan hampir muntah. Dia benar-benar kehilangan citranya. Sialan! Nak! Ini! Apa yang terjadi? Bestar! Ini! Aku tidak sedang bermimpi, kan? Kamu! Kapan kamu menjadi begitu tidak normal? Merasakan dunia berputar, Jiang Chen Yuan menatap Wang Chen dengan mata pembunuh dan meraung keras. Kecepatan ini benar-benar terlalu berat untuk dia tangani. Suara mendesing. Sedikit terengah-engah, Wang Chen juga cukup lelah setelah berlari ribuan mil dalam satu tarikan nafas. Belum lagi dia sedang menggendong orang lain. Kecepatan teknik gerakan mengejar bulan sangat mengerikan, tapi konsumsinya agak terlalu tinggi. Kita sudah sampai, pintu masuk ke taman surga berjarak sekitar 10 mil di depan. Wang Chen berkata setelah menghela nafas. Gan! Kata-kata ini membuat mata Jiang Chen Yuan membelalak. Nak, kamu, kamu tidak bercanda kan? Kamu, apakah kamu bercanda? Seribu mil, ini adalah jarak penuh seribu mil. Bagaimana kita bisa? Namun, pada saat ini, Jiang Chen Yuan tidak melanjutkan berbicara. Karena, dia, tiba-tiba menyadari bahwa Wang Chen benar-benar tidak bercanda dengannya. Bukan begitu. Pada saat ini, di bawah pimpinan Wang Chen, mereka benar-benar tiba di pintu masuk lembah pengobatan di luar taman surga. Tidak jauh dari sana ada lembah pengobatan. Selama mereka melewati lembah pengobatan, mereka akan sampai di pintu masuk taman surga. Wang Chen ini, sebenarnya. Jiang Chen Yuan bingung. Ribuan mil, ini adalah jarak seribu mil. Bagaimana Wang Chen membawanya ke sana begitu cepat? Ini tidak logis. 1682. Pada saat ini, ketika Jiang Chen Yuan melihat di mana dia berada, dia bingung. Hanya dalam waktu singkat, Wang Chen telah membawanya melintasi ribuan mil. Bagaimana dia melakukannya? Kecepatan Wang Chen membuat orang merasa seperti sedang melamun. Kamu menjadi lebih kuat lagi. Apakah Anda mendapatkan peluang besar di domain pedang? Setelah beberapa saat, Jiang Chen Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap Wang Chen. Wang Chen pasti mendapatkan panen besar di lapisan kedua domain pedang. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang pejuang alam bulan mistik bisa memiliki kecepatan yang menantang surga? Bahkan seorang pejuang alam sempurna bulan mistik tidak dapat mencapai kecepatan secepat itu. Mungkin, hanya beberapa pejuang alam matahari murni yang memiliki harapan, bukan? Namun, Wang Chen berhasil. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya. Hehe. Jiang Chen Yuan tiba-tiba tertawa sinis. Wang Chen, kita akan bersenang-senang kali ini. Jiang Chen Yuan menyipitkan matanya dan menunjukkan senyuman dingin. Akan ada waktu setelah kita kembali dari taman surga. Kami akan memanfaatkan waktu itu untuk membunuh di mana-mana. Kali ini, saya, Jiang Chen Yuan, tidak percaya bahwa saya tidak dapat menghancurkan sekte matahari terik dan membuat keluarga jigila. Dengan kecepatan mengerikan Wang Chen, mereka dapat melakukan perjalanan melalui alam manusia surgawi dalam sekejap dan membunuh di mana-mana. Mereka harus membunuh sekte matahari terik dan keluarga jigila sebanyak seratus kali. Kalau tidak, bukankah itu akan merusak reputasi kecepatannya? Lebih penting lagi, Jiang Chen Yuan sedang memikirkan kejadian saat itu. Dengan kecepatan Wang Chen, siapa yang bisa menghentikannya di alam manusia surgawi? Inilah yang membuat Jiang Chen Yuan bersemangat. Mari kita bicara setelah kita kembali. Melihat senyum jahat Jiang Chen Yuan, Wang Chen memutar matanya. Masalah taman surga belum terselesaikan, dan dia sudah memikirkan apa yang akan terjadi setelah mereka kembali. Namun, tampaknya saran Jiang Chen Yuan tidak buruk. Wang Chen mengingatnya. Mungkin, setelah kembali dari taman surga, mereka benar-benar bisa membunuh seperti ini. Cahaya dingin berkedip di mata Wang Chen. Lembah kedokteran, area terlarang di dalam domain pedang. Bahkan tempat ini tidak kalah dengan domain pedang sama sekali, dan bahkan lebih berbahaya. Karena ini adalah pintu masuk menuju taman surgawi. Menurut legenda, tempat ini adalah kediaman dewa surgawi pada era primordial. Taman surgawi adalah dunia kecil yang tercipta di kehampaan lembah pengobatan. Ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Namun, dalam puluhan ribu tahun terakhir, banyak ahli yang mencoba memasukinya untuk mencari peluang dan tumbuhan berharga. Namun, semuanya gagal pada akhirnya. Tidak diketahui berapa banyak ahli yang dimakamkan di sini. Dan sekarang, Wang Chen dan Jiang Chen Yuan sedang berdiri di lembah pengobatan. Setelah melewati jurang yang dalam dan tenang, mereka berdua melanjutkan perjalanan. Tak butuh waktu lama bagi mereka untuk melewati jarak puluhan mil. Saat ini, mereka telah sampai di bagian terdalam lembah kedokteran. Di sini, Wang Chen melihat Duan Tian Ren, anggota sekte bulan retak, dan anggota lembah gairah yang terlupakan. Bahkan Ge Hao dan Gulang ada di sini. Mereka berdiri diam di samping. Ketika dia melihat Wang Chen, dia sedikit mengangguk. Selain orang-orang ini, ada puluhan prajurit yang menunggu di pintu masuk. Ketika mereka melihat Wang Chen, mereka memasang ekspresi rumit dan saling berbisik. Saya dengar dia adalah Wang Chen. Cek cek, aku tidak menyangka dia adalah Wang Chen. Yang lainnya pasti Jiang Chen Yuan, kan? Saya tidak menyangka mereka benar-benar datang. Kudengar orang-orang dari sekte matahari terik juga akan datang. Ini akan menjadi menarik. Ketika orang-orang ini melihat Wang Chen muncul, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Baru-baru ini, reputasi Wang Chen menjadi terlalu besar. Menghadapi semua ini, Wang Chen menghela nafas dalam hati. Tampaknya perjalanan ke Taman Surgawi telah menarik banyak orang. Meskipun mereka tahu itu berbahaya, mereka tetap tidak bisa mundur. Sama seperti bagaimana manusia mati demi kekayaan dan burung mati demi makanan. Meskipun mereka tahu itu jalan buntu, mereka lebih memilih bertaruh. Lusinan orang ini jelas ingin memasuki Taman Surgawi. Namun, jika begitu banyak orang yang masuk, berapa banyak dari mereka yang bisa kembali hidup-hidup? Adapun peluang, adakah yang bisa mendapatkannya? Wang Chen menggelengkan kepalanya dan berjalan langsung ke bagian terdalam gua. Duan Tianren dan yang lainnya mengawasinya dan menunggunya datang. Kupikir kamu tidak akan datang. Duan Tianren, yang telah menunggu lama, berkata sambil tersenyum saat melihat Wang Chen. He he, kakak Wang, kamu akhirnya sampai di sini. Aku sudah lama menunggumu. Mata wanita mempesona dari lembah cinta tak berbalas berbinar ketika dia melihat Wang Chen. Dia kemudian berjalan ke arah Wang Chen dengan senyum menawan. Setiap langkah yang diambilnya begitu menawan sehingga Jiang Chen Yuan, yang berdiri di samping Wang Chen, tercengang. Bahkan Wang Chen mau tidak mau merasa sedikit malu. Wanita ini terlalu mempesona, dia hanyalah iblis. Mungkin ini adalah efek dari teknik pesona lembah cinta yang terlupakan. Teknik pesonanya membuat setiap gerakan wanita dipenuhi aura menggoda. Saudara Wang, kamu adalah orang paling terkenal di seluruh wilayah surga saat ini. Ngomong-ngomong, alam iblis berada dalam kekacauan karena kamu. Saya mendengar bahwa wakil pemimpin sekte dari sekte matahari terik secara pribadi datang untuk membunuh Anda. Mungkin dia sudah sampai di kota api. Mungkin Anda bisa mengikutinya ke lembah cinta yang terlupakan. Lembah cinta yang terlupakan di negara gelombang es menyambut Anda. Ada banyak sekali keindahan di sana. Kaka akan menemanimu sepanjang waktu. Bagaimana kedengarannya? Wanita mempesona itu mendekati Wang Chen dengan anggun dan berkata kepada Wang Chen sambil tersenyum. Pada saat yang sama, sosoknya yang mempesona itu mendekat ke Wang Chen tanpa peduli pada dunia. Dia mencondongkan tubuh ke dekat Wang Chen. Pada saat ini, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan sosok lembut dan lentur wanita ini. Aroma yang memabukkan tercium dari ujung hidungnya. Wakil pemimpin sekte matahari terik. Namun, Wang Chen sedang tidak berminat untuk terlalu menikmatinya. Perkataan wanita dari lembah cinta yang terlupakan ini seakan menggodanya, namun menyampaikan banyak informasi. Wakil pemimpin sekte matahari terik secara pribadi datang ke kota api untuk membunuhnya. Ini benar-benar sejumlah besar uang. Tidak ada yang tahu seberapa kuat wakil master sekte ini. Wang Chen mengerutkan alisnya. Di saat yang sama, dia tanpa sadar menatap wanita yang menempel padanya. Apakah ini dianggap sebagai undangan untuknya? Apakah ini lembah cinta yang terlupakan? Wang Chen memandang wanita berkerudung di kejauhan. Apa status wanita ini di lembah cinta yang terlupakan? Orang suci. Wang Chen memikirkan sebuah kemungkinan. Karena statusnya jelas sangat tinggi. Bahkan jika dia bukan orang suci, dia pasti berada di puncak. Ajakan wanita ini jelas bukan sesuatu yang bisa dia lakukan sendiri. Apakah ini lembah cinta yang terlupakan? Lembah cinta yang terlupakan mengundangnya. Apa maksudnya ini? Wang Chen tidak bisa tidak berpikir dengan hati-hati. He he, sekte matahari terik benar-benar telah berusaha keras. Sudah berapa tahun? Pembangkit tenaga listrik tingkat leluhur mereka belum pernah muncul sebelumnya. Sepertinya dia bertekad untuk membunuh kami berdua kali ini. Kami sangat bangga pada diri kami sendiri. Jiang Chen Yuan, yang berada di samping Wang Chen, menyeringai. Saat berikutnya, dia tersenyum lebar. Adik yang cantik, kenapa kamu tidak menjagaku? He he, lihat? Wang Chen ini hanya orang bodoh. Dia pasti memiliki seseorang di hatinya. Paling tidak, hanya orang suci anda yang bisa merayunya. Sedangkan aku, apakah menurutmu kamu harus menerimaku? Jiang Chen Yuan mendekat dengan senyuman di wajahnya saat dia melihat wanita menawan itu. Namun, wanita itu berbalik dan menghindari cakar Jiang Chen Yuan. He he, orang suci dari lembah cinta yang terlupakan. Anda mungkin benar-benar punya peluang. Wanita itu berkata dengan penuh minat. Di saat yang sama, dia menatap wanita berkerudung itu dengan samar. Tidak banyak orang yang hadir tahu bahwa dia sebenarnya adalah orang suci. Terlebih lagi, meskipun mereka tahu, lalu kenapa, tidak ada yang akan mengatakannya dengan mudah. Wang Chen, kamu harus berhati-hati terhadap wakil pemimpin Sekte Matahari Terik. Dikatakan bahwa dia telah mencapai alam kesempurnaan agung. Sekte Matahari Terik memiliki satu pemimpin Sekte dan tiga wakil pemimpin Sekte. Meskipun wakil pemimpin Sekte ini adalah yang terlemah, dia sangat kuat. Jika perlu, Anda dapat meninggalkan domen manusia surgawi melalui pintu keluar negara Lai Su atau pintu keluar negara pasang S. Hindari ahli itu untuk saat ini. Pria dari Sekte Bulan Patah akhirnya berbicara. Di negara Lai Su, Sekte Matahari Terik tidak punya hak untuk menjungkir balikkan langit. Kata-kata pria dari Sekte Bulan Patah itu mendominasi dan penuh percaya diri. Jelas sekali, maksud perkataannya sangat jelas. Jika Wang Chen membutuhkannya, Sekte Bulan Rusak tidak akan keberatan sepenuhnya melindungi Wang Chen di negara Lai Su. Ini sedikit mengejutkan Wang Chen. Sepertinya sesuatu akan terjadi di negara Lai Su kali ini, kan? Sekte Bulan Rusak memang akan kembali lagi. Mereka telah mengasingkan diri selama ratusan tahun. Sekarang dunia akan berubah, Sekte Bulan Rusak tidak bisa lagi mengasingkan diri. Wang Chen menunduk dan bergumam. Wakil pemimpin Sekte Matahari Terik ini. He he, aku ingin melihatnya. Setelah beberapa saat, Wang Chen menyipitkan matanya dan bergumam. Dia tidak menyetujui permintaan Sekte Bulan Rusak. Dia sebenarnya tidak menerima undangan dari lembah emosi yang terlupakan. Dia sebenarnya memilih untuk pergi dan melihat kekuatan wakil pemimpin Sekte Matahari Terik. Mendengar keputusan Wang Chen, semua orang yang hadir terdiam. Desis. Samar-samar, mereka bisa mendengar gumaman Wang Chen. Ekspresi Duan Tian Ren dan yang lainnya tiba-tiba berubah saat mereka menghirup udara dingin. Wang Chen ini, dia sebenarnya, tidak menghindar. Apakah ini kepercayaan diri, atau kesombongan? Sebaiknya kamu berhati-hati. Orang ini bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan Tetua Agung dari Sekte Matahari Terik. Ada perbedaan besar antara alam matahari kuasi murni dan puncak alam bulan mistik. Duan Tian Ren mengingatkan. Saya akan berhati-hati. Kapan kita memasuki Taman Surgawi? Wang Chen menganggup dan bertanya langsung. Jelas sekali dia tidak ingin melanjutkan topik ini. Taman Surga adalah hal yang paling dikhawatirkan oleh Wang Chen saat ini. Hanya setelah kembali ke Taman Langit, dia baru bisa mulai mempertimbangkan apakah akan menghadapi wakil pemimpin Sekte Matahari Terik atau tidak. Masih terlalu dini untuk memikirkannya sekarang. Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen melihat ke depan dengan matanya. Akhirnya, matanya terfokus pada formasi yang dapat menghancurkan kehampaan. 1683 Fajar adalah waktu untuk mengaktifkan formasi, dan waktu untuk memasuki Taman Surga. Heaven Breaking Rain berkata perlahan saat dia merasakan arah yang dilihat Wang Chen. Taman Surga sangat berbahaya. Tidak hanya itu, formasi untuk memasuki Taman Surga juga sulit diaktifkan. Cara paling aman adalah mengaktifkannya saat fajar setiap hari. Kalau tidak, jika diaktifkan pada waktu normal, hal itu mungkin menyebabkan turbulensi ruang waktu, dan konsekuensinya tidak terpikirkan. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk memasuki Taman Surga saat fajar keesokan harinya. Dengan kata lain, masih ada waktu hampir satu hari sebelum formasi dapat diaktifkan. Wang Chen mengerutkan kening saat mendengar kata-kata Duan Tian Ren. Sepertinya masih ada waktu tersisa. Melihat sekeliling, sulit untuk mengetahui berapa banyak orang yang telah berkumpul. Jika mereka terus menunggu seperti ini, bukankah akan ada ratusan orang yang memasuki Taman Surga keesokan harinya? Kita harus tahu bahwa masih ada puluhan ribu orang di wilayah surga. Masing-masing dari tiga negara di dunia iblis telah mengirimkan puluhan ribu orang. Meskipun mereka juga menderita kerugian besar di domain surga, tidak banyak orang yang tersisa. Kebanyakan dari mereka adalah para ahli. Jika terlalu banyak orang yang datang sekaligus, akan lebih berbahaya lagi memasuki Taman Surga. Meski begitu, Wang Chen hanya bisa menunggu. Memikirkan hal ini, Wang Chen menemukan tempat yang tenang bersama Duan Tian Ren dan yang lainnya untuk menunggu dengan tenang. Pada saat yang sama, dia mengumpulkan energi caotik di tubuhnya dan mengedarkannya secara perlahan, sehingga dia bisa berada pada kondisi puncaknya. Waktu berlalu dengan lambat. Dalam sekejap mata, senja pun tiba. Wang Chen, lihat. Di bawah sinar matahari terbenam, Jiang Chen Yuan tiba-tiba datang ke sisi Wang Chen, ekspresinya serius. Melihat ke arah yang ditunjuk Jiang Chen Yuan, murid Wang Chen berkontraksi dengan keras. Seribu meter jauhnya, ada sekelompok orang yang berjalan perlahan ke arah mereka. Bukankah pemimpin kelompok itu adalah ketua-tetua Sekte Matahari Terik? Orang-orang yang datang adalah anggota Sekte Matahari Terik di wilayah pedang. Siapa sangka mereka juga akan datang ke sini? Haruskah kita membunuhnya? Melihat ini, Jiang Chen Yuan merendahkan suaranya dan bertanya. Sepuluh hari yang lalu, ketika Wang Chen meninggalkan Alam Pedang Agung, dia telah menyatakan bahwa pertemuan mereka berikutnya adalah hari di mana dia membunuh Tetua Agung dari Sekte Matahari Terik. Kini, mereka bertemu lagi. Namun, baru sepuluh hari berlalu. Bagaimana dia bisa membunuh orang ini? Mungkin hampir tidak ada harapan. Justru karena inilah Jiang Chen Yuan, yang juga berbicara dengan kejam, memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Membunuh Menghadapi pertanyaan Jiang Chen Yuan, wajah Wang Chen menjadi gelap, dan dia mengucapkan satu kata. Namun, satu kata ini cukup untuk menelan gunung dan sungai, dan mendominasi dunia. Betapa mendominasi dan tegas kata itu. Bahkan mata Jiang Chen Yuan membelalak saat melihat tekadnya. Membunuh Sudut mulut Jiang Chen Yuan bergerak-gerak. Mengapa kita tidak menarik kembali kata-kata kita? Orang tua terkutuk ini, membiarkan dia melompat duluan. Untuk beberapa waktu, bunuh dia saat mereka bertemu lagi. Saat ini, perbedaan kekuatan kami terlalu besar. Sekalipun Anda memiliki harta karun yang menantang surga, itu tetap akan sulit. Jiang Chen Yuan bertanya dengan hati-hati. Dibandingkan kehilangan muka, kehilangan nyawa jelas lebih tidak bisa diterima. Oleh karena itu, Jiang Chen Yuan tidak keberatan bersembunyi seperti kura-kura sekalipun. Lagi pula, dia bukanlah seorang pria sejati sejak awal. Kali ini, aku akan membunuhnya. Wang Chen berkata dengan tegas, tidak meninggalkan ruang untuk keraguan. Ini membuat Jiang Chen Yuan membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Sial, bunuh dia di sana. Jika tidak ada cara lain, saya akan berusaha sekuat tenaga. Merasakan tekat Wang Chen, Jiang Chen Yuan mengertakan gigi dan mendengus. Sekte Matahari Terik, mereka di sini. Ha, Wang Chen juga ada di sini. Ini akan meriah, bukan? Ketika Wang Chen dan Jiang Chen Yuan memperhatikan orang-orang dari Sekte Matahari Terik, orang-orang di sisi lain secara alami juga memperhatikan mereka. Terutama penatua agung dari Sekte Matahari Terik, yang merupakan sosok simbolis. Dengan kemunculan grup ini, keributan pun langsung terjadi. Ha, sekarang akan ramai. Saya ingin tahu apakah Wang Chen dan Sekte Matahari Terik akan bergerak. Saya kira demikian. Jangan lupa bahwa hubungan antara Sekte Matahari Terik dan Wang Chen sekarang tidak dapat didamaikan. Sekte Matahari Terik telah sangat menderita karena Wang Chen dan kehilangan muka. Jika mereka tidak membunuh Wang Chen kali ini, bagaimana mereka bisa menjaga mukanya? Ia itu benar, Sekte Matahari Terik harus membunuh Wang Chen. Mereka pasti akan bergerak. Selain itu, tetua agung dari Sekte Matahari Terik berada di puncak alam bulan mistik tingkat 9. Di domain surga saat ini, hanya sedikit orang yang bisa mengalahkannya. Wang Chen jelas bukan salah satu dari mereka. Dia pasti akan menang. Ia, dikatakan bahwa Wang Chen hanya berada di level 6 dari alam bulan mistik. Jika dia tidak memiliki harta karun, mungkin prajurit alam bulan mistik tingkat 7 atau 8 manapun dapat membunuhnya. Melihat sekelompok orang dari Sekte Matahari Terik masuk, banyak orang di kerumunan mulai berdiskusi. Hampir semua dari mereka merasa Wang Chen tidak akan beruntung kali ini dan pasti akan terbunuh. Bahkan Duan Tian Ren dan yang lainnya memiliki ekspresi wajah yang buruk saat melihat ini. Kemunculan ketua-tetua Sekte Matahari Terik adalah sesuatu yang tidak ingin mereka lihat. Di mana Wang Chen, keluar dan mati. Sementara semua orang berdiskusi, tetua Sekte Matahari Terik telah tiba di bagian terdalam lembah. Dia mengamati sekeliling dan berteriak keras. Pada saat ini, tatapan ketua-tetua dari Sekte Matahari Terik bagaikan sebilah pisau yang membelah langit, membuat bulu kuduk merinding. Raungan kemarahannya mengguncang sembilan surga. Untuk sesaat, langit dan bumi terus bergemuruh. Gelombang suara yang kuat hampir terlihat. Mereka melonjak ke segala arah, menyebabkan banyak daun berjatuhan dan debu memenuhi langit. Tidak ada yang mengira ketua-tetua dari Sekte Matahari Terik akan bersikap begitu belak-belakan. Setelah datang ke Medisin Vali, hal pertama yang dia lakukan adalah meminta Wang Chen keluar dan mati. Bao Mesiu lebih menyengat dari yang mereka bayangkan. Mendengar teriakan marah tersebut, penonton semakin terdiam. Mereka tanpa sadar memandang Wang Chen. Apakah Wang Chen berani menerima tantangan itu? Meskipun kekuatan Wang Chen bukanlah yang terbaik. Namun, harta dharma itu sungguh ampuh. Ketua-tetua dari Sekte Matahari Terik tidak membunuhnya di alam pedang. Aku ingin tahu apakah dia masih berani menerima tantangan itu. Ya, ku dengar Wang Chen masih berbicara omong kosong. Dia bilang dia akan membunuh ketua-tetua dari Sekte Matahari Terik saat mereka bertemu lagi. Mari kita lihat apa yang bisa dia lakukan sekarang. Setelah keheningan, kerumunan menjadi gempar. Wang Chen, keluar dan mati. Wang Chen tidak segera menanggapi setelah mendengar raungan kemarahannya. Ketua-tetua dari Sekte Matahari Terik meraung lagi. Auranya bahkan lebih dingin dari sebelumnya. Wang Chen, jangan khawatirkan dia. Hari ini, Sekte Bulan Rusak dapat melindungi Anda di lembah pengobatan. Sekte Bulan Iblis tidak keberatan mengetahui betapa kuatnya Sekte Matahari Terik. Kerumunan itu adalah orang terakhir yang pergi. Mendengar raungan ketua-tetua dari Sekte Matahari Terik, orang-orang dari Sekte Bulan Rusak, Sekte Bulan Iblis, dan bahkan lembah kelupaan semuanya melangkah maju untuk melihat ke arah Wang Chen. Wang Chen adalah orang yang mereka perhatikan. Mereka akan memasuki Sky Garden bersama-sama. Jika diperlukan, mereka dapat membantu memblokir serangan tersebut. Aku akan kembali setelah aku membunuhnya. Namun, yang mengejutkan mereka, Wang Chen berkata perlahan dengan ekspresi acuh-ta'acuh di wajahnya. Kata-katanya setenang air, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang sangat normal. Ini Anda. Jawaban Wang Chen membuat pria dari Sekte Bulan Patah dan Duan Tian Ren, yang hendak menghentikannya, melebarkan mata. Apakah Wang Chen benar-benar akan menerima tantangan itu? Apakah dia akan membunuh ketua-tetua dari Sekte Matahari Terik saat ini? Seketika, ekspresi wajah mereka berubah aneh. Keterkejutan, ketidakpercayaan, dan kekhawatiran muncul silih berganti. Namun, sebelum mereka dapat berbicara lagi, Wang Chen sudah berjalan maju tanpa tergesa-gesa. Orang tua, apa yang kamu teriakkan? Kamu datang. Jiang Chen Yuan, yang mengikuti di belakang Wang Chen, sudah merespons dengan raungan keras. Apakah Sekte Matahari Terik terkutuk ini benar-benar berpikir bahwa dia dan Wang Chen adalah orang yang penurut? Bagaimana dia bisa mengaum dan berteriak di depan begitu banyak orang? Apakah dia benar-benar sombong? Mari kita lihat betapa sombongnya dia hari ini. Jiang Chen Yuan mengerutkan bibirnya dan mendengus dalam hatinya. Bagaimanapun, dia tidak terlalu khawatir. Mengingat kekuatan Wang Chen, dia mungkin tidak bisa membunuh ketua-tetua. Namun, melarikan diri jelas bukan sebuah masalah. Jiang Chen Yuan masih ingat kecepatan gerak kakinya. Menyingkirkan bulan Mystic Level 9. Bukankah itu permainan anak-anak? Ku bilang saat kita bertemu lagi adalah hari kematianmu. Mari kita lihat bagaimana kami membunuhmu hari ini. Sosok Jiang Chen Yuan melintas dan membubung ke awan. Dia berdiri di udara dan berteriak dengan marah. Mengikuti dia, Wang Chen melonjak ke langit tanpa tergesa-gesa. Ratusan meter di udara, Wang Chen menempuh jarak ratusan meter dengan setiap langkahnya. Dalam sekejap mata, dia telah tiba di hadapan ketua-tetua dari Sekte Matahari Trik. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Hari ini, aku akan membunuhmu. Wang Chen mendengus dingin. Kata-kata Wang Chen sederhana, tetapi sangat dingin, seolah udara membeku. Desis. Wang Chen dan Jiang Chen Yuan telah muncul dan mengucapkan kata-kata seperti itu, mengatakan bahwa mereka akan membunuh ketua-tetua dari Sekte Matahari Trik. Hal ini menyebabkan ratusan penonton terkesiap kaget. Astaga, Wang Chen ini benar-benar akan bertarung. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya? Bagaimana dia bisa tetap sombong? Bunuh ketua-tetua dari Sekte Matahari Trik. Ini, ini lelucon besar. Semua orang memutar mata dan tidak tahu harus berkata apa. Bagi mereka, Wang Chen hanya bercanda. Orang ini pasti sudah gila. Kalau tidak, bagaimana orang normal bisa berbicara seperti ini? Melihat ketua-tetua dari Sekte Matahari Trik, yang wajahnya menjadi pucat karena marah karena kata-kata yang diucapkan oleh Wang Chen dan Jiang Chen Yuan, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kali ini, tidak ada jalan untuk kembali. Hari ini, Wang Chen harus mati. Dia datang untuk mencari kematiannya. Bagus sangat bagus. Wang Chen, kamu sangat baik. Seperti yang diharapkan semua orang, wajah ketua-tetua dari Sekte Matahari Trik hampir berubah ketika dia melihat Wang Chen muncul. Dia mengeluarkan raungan dan geraman yang ganas. Hahaha, aku ingin melihat bagaimana kamu masih bisa berbicara begitu arogan hari ini. Lihat bagaimana aku menghancurkanmu terlebih dahulu. Ketua-tetua dari Sekte Matahari Trik meraum dengan ganas. Dengan cepat, dia naik ke udara dan berdiri di jalan buntu dengan Wang Chen. Karena Wang Chen datang untuk mencari kematiannya, dia pasti akan menghancurkan Wang Chen menjadi daging cincang dan membuatnya menghilang bersama angin. 1684 Lawan aku di luar lembah. Melihat ketua-tetua dari Sekte Matahari Trik menemui jalan buntu dengannya, Wang Chen mendengus dingin. Astaga, astaga. Begitu dia selesai berbicara, dia berlari keluar lembah. Menggunakan langkah angin ilahi, sosok Wang Chen berubah menjadi bayangan. Kenapa aku tidak berani? Hari ini, aku akan menghancurkanmu sepenuhnya. Melihat Wang Chen berlari keluar dari lembah pengobatan, ketua-tetua dari Sekte Matahari Trik berteriak dengan marah. Dia tahu bahwa lembah bukanlah tempat untuk berperang. Karena Wang Chen akan mati di luar lembah, dia pasti akan menghancurkan Wang Chen. Keduanya berlari keluar lembah satu demi satu. Banyak orang di lembah yang diberitahu oleh berita tersebut. Semua orang berlari keluar lembah. Mereka tidak mau ketinggalan pertempuran ini. Meskipun banyak orang yakin bahwa Wang Chen akan dihancurkan, mereka ingin melihat cara kuat ketua-tetua dari Sekte Matahari Trik. Di luar medisin vali, angin dingin bertiup. Udara membeku. Semua orang bisa dengan jelas mencium bau mesiu di udara. Wang Chen berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dia memandang ketua-tetua dari Sekte Matahari Trik dengan dingin dengan ekspresi serius. Matilah, enak. Ketua-tetua dari Sekte Matahari Trik menyeringai. Sosoknya bersinar, dan dia merayu Wang Chen dengan telapak tangannya. Saat dia bergerak, aura di sekelilingnya meledak. Aura iblis yang tak tertandingi mengamuk. Suara siulan yang mengerikan terdengar dari langit. Dia tidak menahan sama sekali dengan telapak tangan ini. Dia benar-benar melepaskan kekuatan bulan misterius tingkat sembilan. Wuss. Angin hitam menderu-deru, dan aura iblis memenuhi langit. Untayan aura iblis berubah menjadi ribuan naga dan ular, mengaum kemana-mana. Telapak tangan ini berubah menjadi matahari hitam yang menutupi langit dan menutupi Wang Chen dengan ganas. Kepala tetua dari Sekte Matahari Trik ini sungguh kuat. Jurus ini mampu mengubah warna langit dan bumi. Ini mengejutkan. Melihat ketua-tetua dari Sekte Matahari Trik bergerak, kerumunan orang tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Semua orang memandang Wang Chen dengan gugup, menunggu untuk melihat bagaimana dia akan menghadapinya. Saat ini, Wang Chen masih berdiri dengan tangan di belakang punggung. Melihat serangan ketua-tetua Sekte Matahari Trik, ekspresi Wang Chen berubah serius. Merusak. Saat berikutnya, teriakan marah terdengar. Wang Chen langsung membuka delapan gerbang tersembunyi dalam. Auranya yang tak berujung melonjak ke langit saat cahaya kemasan melonjak. Di belakang Wang Chen, pada saat ini, karena aktifasi lengkap dari garis darah bela diri ilahi, ditambah dengan kekuatan kekacauan yang kuat, auman naga dan harimau terdengar, dan suara tombak dan kuda lapis baja dapat terdengar. Saat ini, dunia kehilangan warnanya. Pejuang. Sambil mengaum, Wang Chen langsung menampilkan formula karakter pendekar pedang. Seorang suci setinggi 10.000 meter muncul di langit. Orang suci itu sudah keluar dari dunia ini dan auranya sangat mengesankan. Di hadapan terik matahari, Sage menyerang dengan telapak tangannya. Ledakan. Seluruh dunia berguncang hebat. Pada saat ini, telapak tangan orang suci itu meraih matahari hitam. Telapak tangan itu, pada saat ini, meledak dengan cahaya kemasan yang ekstrim, berubah menjadi matahari kemasan. Matahari kemasan dan matahari hitam bertabrakan dengan sengit. Gemuruh. Energi luar biasa meledak. Tabrakan kedua kekuatan tersebut melepaskan gelombang udara dahsyat yang meluap. Oh tidak, mundur. Melihat pemandangan ini, ekspresi penonton berubah drastis, dan mereka segera mundur. Boom, boom, boom. Saat orang-orang ini mundur dengan cepat, energi mengerikan yang dihasilkan oleh benturan kedua telapak tangan meledak. Kemanapun ia melewatinya, gunung-gunung itu langsung rata. Debu membubung ke langit. Cahaya kemasan dan cahaya hitam tak berujung membubung ke langit. Saat ini, sepertinya yang ada hanyalah belitan dan konfrontasi antara dua jenis cahaya antara langit dan bumi. Ledakan. Bumi berguncang hebat, dan cahayanya meledak. Tubuh Wang Chen bergetar, dan dia terpaksa mundur. Darah dan kidi tubuhnya berjatuhan dengan hebat. Puncak bulan gelap tingkat sembilan memang bukan sesuatu yang bisa aku lawan secara langsung dengan kekuatanku saat ini. Ekspresi Wang Chen sedikit berubah, dan matanya menjadi lebih serius. Huh, bocah nakal, mati. Di sisi lain, setelah jeda, ketua-tetua dari sekte matahari terik mengungkapkan senyuman yang mengerikan. Dengan satu langkah, dia melintasi seribu meter dan langsung menuju Wang Chen. Dalam konfrontasi ini, ia memiliki keunggulan absolut. Ini membuatnya semakin percaya diri dalam menghancurkan Wang Chen. Saat ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan Wang Chen. Segel surgawi empat sisi. Melihat ketua-tetua dari sekte matahari terik mendatanginya, Wang Chen tidak panik. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia langsung mengeluarkan segel surgawi empat sisi. Langit dan bumi menutupi langit, berubah menjadi gunung besar yang menekan. Boom, boom, boom. Serangkaian ledakan mengerikan datang dari udara. Di bawah suara ini, aura segel surgawi empat sisi tidak terbatas. Trik tidak penting, beraninya kamu begitu sombong. Melihat segel surgawi jatuh, ketua-tetua dari sekte matahari terik melambaikan tangannya dan mengeluarkan sky shuttle berwarna putih. Astaga, astaga. Kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap, pesawat ulang alik itu tampaknya telah berubah menjadi ribuan sinar cahaya, menghantam segel surgawi empat sisi pada saat yang bersamaan. Ding, ding, ding. Boom, boom, boom. Saat ini, percikan api sangat menyilaukan. Saat ini, cahaya putih menyilaukan langit dan bumi. Di tengah tabrakan yang keras, energi segel surgawi empat sisi terus melemah. Kekuatan segel surgawi empat sisi sepertinya telah dihentikan secara paksa. Pada saat ini, segel surgawi empat sisi membeku di udara, tidak dapat bergerak maju sama sekali. Huh, kamu terlalu lemah. Lihat bagaimana aku menghancurkanmu. Melihat segel surgawi empat sisi benar-benar berhenti, ketua-tetua dari sekte matahari terik mencipir. Dengan jentikan pergelangan tangannya, bola hitam lain muncul di tangannya. Pergi. Dengan lambayan tangannya, bola terlempar keluar. Swash, swash, swash. Cahaya hitam yang menyilaukan muncul. Saat bola hitam kecil ini lepas dari tangannya, bola itu disuntik dengan aura iblis yang agung, dan dirangsang menjadi api hitam. Nyala api melonjak seolah-olah akan membakar dunia. Oh tidak. Ini adalah api mengamuk yang melahap jiwa. Aku tidak menyangka sekte matahari terik akan menggunakan harta karun seperti itu. Manik api mengamuk yang memangsa jiwa dikabarkan menjadi salah satu dari lima harta karun terbesar dari sekte matahari terik, kan? Saya tidak menyangka itu akan dibawa ke alam manusia surgawi. Ketua-tetua dari sekte matahari terik akan mengambil segel surgawi empat sisi milik Wang Chen. Segel surgawi empat sisi ini terlalu mengemaskan. Jika saya memiliki kemampuan, saya pasti akan menerimanya. Wang Chen dalam bahaya. Melihat kobaran api, para penonton yang berada ribuan meter jauhnya berseru. Pada saat yang sama, menghadapi api secara langsung, ekspresi Wang Chen berubah suram. Nyala api ini luar biasa. Itu sebenarnya, api mengamuk yang melahap jiwa yang membakar jiwa seseorang. Jika dia benar-benar diselimuti oleh api hitam, kemungkinan besar hubungannya dengan segel surgawi empat sisi akan terputus secara paksa. Jika itu terjadi, segel surgawi empat sisi tidak hanya akan dijarah, tetapi rohnya juga akan terluka parah. Menarik. Mendengar hal ini, Wang Chen berhati-hati. Dengan lambayan tangannya, dia dengan cepat mencoba menarik segel surgawi empat sisi. Sangat terlambat. Ketua-tetua dari sekte matahari terik mencibir. Ledakan. Dengan gemuruh, manik api mengamuk yang melahap jiwa telah bertabrakan dengan segel surgawi empat sisi. Bas. Dilalap api, segel surgawi empat sisi tiba-tiba bergetar hebat. Dalam sekejap, Wang Chen merasakan rohnya, yang telah menyatu dengan segel surgawi empat sisi, dengan cepat dibakar dan dimurnikan. Segel surgawi empat sisi adalah milikku. Melihat tubuh Wang Chen bergetar dan wajahnya menjadi pucat, ketua-tetua dari sekte matahari terik tahu bahwa roh Wang Chen pasti menderita luka parah. Ini membuatnya sangat bersemangat. Jika dia bisa menaklukkan segel surgawi empat sisi setelah dua gerakan, kekuatan sucinya pasti akan pulih. Kekuatan ilahi dari sekte matahari terik akan menyebar ke seluruh dunia iblis. Wang Chen adalah batu loncatan bagi sekte matahari terik untuk melawan sekte bulan retak. Wang Chen terlalu ceroboh. Haruskah kami membantu? Di belakang, melihat segel surgawi empat sisi tertahan dan Wang Chen dalam bahaya, Duan Tianren hanya bisa menghela nafas. Di sampingnya, seorang tetua bertanya dengan hati-hati. Tidak perlu terburu-buru. Mari kita tunggu dan lihat. Jika Wang Chen bisa dikalahkan dengan mudah, dia tidak akan menjadi tandinganku. Duan Tianren bergumam dengan mata menyipit. Lalu, dia mengalihkan perhatiannya kembali ke medan perang. Melihat ketua-tetua dari sekte matahari terik yang hendak menaklukkan segel surgawi empat sisi, bibirnya membentuk senyuman. Orang ini kuat, tapi Wang Chen tidak mudah untuk dihadapi. Kaulah yang terlalu ceroboh. Duan Tianren menyipitkan matanya dan menunggu dengan tenang hasilnya. Kamu tidak bisa menundukkan segel surgawi empat sisi milikku. Seperti yang diharapkan Duan Tianren, Wang Chen tidak akan menyerah. Melihat bahwa ketua-tetua dari sekte matahari terik hendak memutus hubungan antara segel surgawi empat sisi dan Wang Chen. Wang Chen melancarkan perlawanan terakhirnya. Dia mengayunkan lengannya dan mengeluarkan perintah surgawi. Roh pahlawan purba. Tatanan surgawi melayang di udara saat Wang Chen memadatkan roh pahlawan purba. Menggabungkan. Saat roh pahlawan purba muncul, Wang Chen tampaknya telah bergabung dengannya, berubah menjadi raksasa setinggi 100 meter. Dia menekan telapak tangannya ke depan. Pada saat ini, di hadapan Wang Chen yang besar, ketua-tetua dari sekte matahari terik bagaikan seekor semut. Sepertinya Wang Chen akan menghancurkannya. Huh, itu ada bentuknya. Ketua-tetua dari sekte matahari terik harus melepaskan gagasan untuk menundukkan segel surgawi empat sisi untuk saat ini. Dia berbalik untuk melihat Wang Chen, yang telah melemparkan telapak tangannya ke arahnya, dengan senyum dingin di wajahnya. Tidak diketahui bagaimana Wang Chen mendapatkan roh pahlawan purba ini. Setelah bergabung dengannya, Wang Chen bisa langsung melepaskan energi kultifator bulan mistik tingkat 9. Namun meski begitu, lalu kenapa? Ketua-tetua dari sekte matahari terik tidak takut sama sekali. Perlu dicatat bahwa dia adalah seorang kultifator bulan mistik tingkat 9. Enyah. Sambil mengaum, dia seperti seekor semut yang mencoba mengguncang pohon. Kali ini, ketua-tetua dari sekte matahari terik tampaknya melebih-lebihkan dirinya sendiri. Namun, kekuatan mengejutkan yang dia keluarkan adalah sesuatu yang tidak berani diremehkan oleh siapapun. Ledakan. Cahaya hitam meledak, hampir menyelimuti seluruh roh pahlawan primordial dan memusnahkan Wang Chen sepenuhnya. Wus! Angin kencang yang tak berujung menyapu puluhan ribu meter, meratakan area ini hingga rata dengan tanah. Di tengah gemuruh, sosok roh pahlawan purba menjadi ilusi dan terus menyusut. Dalam cahaya hitam, tubuh Wang Chen mengeluarkan lampu hijau, melawan dengan susah payah. Tampaknya dari awal pertempuran hingga sekarang, Wang Chen berada dalam kondisi tertekan. Pada saat ini, bahkan perpaduan roh pahlawan purba tidak dapat menahan kultifator bulan mistik tingkat 9 yang kuat. Tampaknya Wang Chen telah dipaksa ke dalam situasi putus asa dan berada dalam bahaya. Banyak orang yang hadir merasakan hati mereka di mulut. 1685 Melihat Wang Chen diselimuti cahaya hitam dan berada dalam situasi genting, banyak orang membelalak tak percaya. Mungkinkah sesederhana itu? Apakah Wang Chen benar-benar hancur? Terjadi keributan di lapangan. Puncak bulan mistik tingkat 9 sungguh kuat. Seorang pria parubaya menghela nafas. Iya, puncak bulan mistik tingkat 9 jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan bulan mistik tingkat 6. Jarak di antara mereka terlalu besar. Seorang lelaki tua menghela nafas dengan emosi. Wang Chen memintanya. Dia tidak punya harapan. Bagaimanapun juga, sekte matahari terik adalah sekte matahari terik. Itu bukanlah sesuatu yang bisa digoyahkan oleh seekor semut. Seorang pria muda mendengus. Pada saat ini, bahkan Ge Hao, Duan Tian Ren, dan yang lainnya membelalak. Ge Hao, khususnya, menyipitkan matanya dan berkata, Wang Chen, apakah hanya ini yang kamu punya? Hidupmu adalah milikku. Ge Hao bergumam, menatap Wang Chen, yang berada dalam bahaya besar. Mungkin satu-satunya orang yang tidak gugup saat ini adalah Jiang Chen Yuan. Huh, sekelompok orang bodoh. Bagaimana Wang Chen bisa begitu sederhana? Dia bilang dia akan membunuh ketua-tetua dari sekte matahari terik, jadi dia pasti akan membunuh orang tua ini. Dia belum menggunakan skill pamungkasnya. Begitu dia menggunakannya, langit dan bumi akan berubah warna. Jiang Chen Yuan mendengus dalam hati. Dia mengepalkan tangannya dengan erat. Dia percaya Wang Chen akan mati di sini. Dia percaya bahwa Wang Chen pasti akan melawan. Haha, Wang Chen, mati. Hari ini, aku akan menghancurkanmu. Di lapangan, melihat Wang Chen berada dalam bahaya dan benar-benar ditekan olehnya, ketua-tetua dari sekte matahari terik tertawa keras. Menurutnya, Wang Chen tidak punya kesempatan untuk menolak sama sekali. Dia pasti akan mati. Aura iblis di sekelilingnya melonjak, menekan Wang Chen satu demi satu. Gelombang demi gelombang aura iblis yang kuat berubah menjadi binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, menggigit Wang Chen. Wang Chen merasa seolah seluruh tulang di tubuhnya telah hancur. Saat ini, ekspresi Wang Chen sangat jelek. Dia tahu bahwa dia hanya bisa berbuat banyak. Kekuatan Mystic Moon level 6 memang terlalu jauh. Tampaknya keterampilan gerakan mengejar bulan tidak bisa diserahkan kepada wakil pemimpin sekte matahari terik. Awalnya, Wang Chen tidak berniat menggunakan Moon Chasing dalam pertempuran ini. Bagaimanapun, Chasing Moon terlalu menantang surga. Wang Chen saat ini sudah menjadi harta karun yang mengharukan. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang mendambakannya. Jika dia menggunakan Chasing Moon, bukankah semua orang akan menjadi gila? Keberanian Chasing Moon ini sudah cukup untuk membuat banyak pejuang alam matahari murni kehilangan akal sehatnya. Selain itu, Wang Chen bermaksud menggunakan langkah ini untuk membunuh wakil pemimpin sekte matahari terik. Dari kelihatannya sekarang, dia harus menggunakannya terlebih dahulu. Mengejar bulan. Saat memikirkan hal ini, Wang Chen berteriak. Ledakan. Gelombang udara meledak di sekelilingnya, dan ledakan lampu hijau yang tanpa disadari Wang Chen terkondensasi di tangannya dikendalikan hingga batasnya. Sebanyak 10 ledakan lampu hijau dilempar pada saat yang bersamaan. Kekuatan yang terkandung dalam setiap ledakan lampu hijau memastikan bahwa dia tidak akan terluka secara tidak sengaja. Boom-boom-boom. Dengan serangkaian suara yang menggelegar, sebuah lorong dibuka secara paksa dan aura tetua agung dari sekte matahari terik benar-benar terpesona. Boom. Gelombang udara itu meledak. Dalam sekejap, di dalam asap tebal dan ledakan lampu hijau, darah berceceran. Wang Chen berlumuran darah akibat gelombang kekuatan ini. Wang Chen ini, dot dia gila. Bunuh diri. Dia ingin binasa bersama lawannya. Sayangnya, dia hanyalah anak kecil yang belum pernah memetik bintang. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang menantang surga? Ini tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Wang Chen bergegas keluar dari belenggu energi dengan darah di sekujur tubuhnya. Melihat pemandangan ini, tidak banyak orang yang berbahagia untuk Wang Chen saat ini. Semua orang bahkan berpikir bahwa Wang Chen melakukan perlawanan yang sia-sia sebelum kematiannya. Mungkin dia ingin binasa bersama dengan tetua agung dari sekte matahari terik. Sayangnya, tenaganya terlalu sedikit. Tidak hanya hal itu tidak mempengaruhi sesepu agung dari sekte matahari terik itu sama sekali, tapi itu juga menyebabkan dia dipenuhi luka dan memar. Hahaha, bocah, kamu berada di ujung jalan. Mati. Bahkan tetua agung dari sekte matahari terik tertawa melihat hal ini. Wang Chen ini benar-benar idiot. Beraninya dia menggunakan gerakan seperti itu di area sekecil itu dan di bawah kurungannya. Dia sudah beruntung karena dia belum mati. Namun, meski Wang Chen beruntung, dia ditakdirkan untuk dihancurkan olehnya hari ini. Setelah raungan marah, tetua agung dari sekte matahari terik melangkah keluar. Buk, buk, buk. Dengan satu langkah, dia melintasi seribu meter dan tiba di depan Wang Chen dalam sekejap mata. Tangannya berubah menjadi cakar dan mencakar Wang Chen lagi. Astaga, astaga. Namun, pada saat ini, ketika semua orang berpikir bahwa Wang Chen tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan, sebuah adegan tak terduga terjadi. Pada saat kritis itu, Wang Chen, yang sebelumnya terluka parah, tiba-tiba menghilang di tempat dalam sekejap. Dia sepertinya telah menyatu dengan langit dan bumi dan menghilang tanpa jejak. Serangan dari tetua agung dari sekte matahari terik ternyata meleset. Kemana dia pergi? Melihat pemandangan ini, semua orang berteriak kaget. Mereka yang menyaksikan pertempuran dan menunggu darah Wang Chen ternoda dalam radius 3000 kaki semuanya melebarkan mata mereka. Hilangnya Wang Chen secara tiba-tiba sungguh aneh. Tetua agung dari sekte matahari terik bahkan tiba-tiba membeku, ekspresi aneh di wajahnya. Bahkan dia tidak menyadari hilangnya Wang Chen. Apa yang sedang terjadi? Dia datang. Itu dia. Bunuh dia dengan cepat. Bunuh orang tua ini. Tak jauh dari situ, melihat pemandangan ini, Jiang Chen Yuan akhirnya tersenyum. Dia sudah terlalu lama menunggu momen ini. Dia bisa berempati dengan keluhan Wang Chen sebelumnya. Sekarang, Wang Chen akhirnya akan melepaskan kekuatannya. Jiang Chen Yuan merasa darahnya sudah mendidih. Kamu terlalu lambat. Saat semua orang merasa bingung, sebuah suara santai tiba-tiba terdengar di langit. Terkesiap. Melihat ke arah sumber suara, semua orang menghirup udara dingin pada saat bersamaan. Wang Chen. Seruan pecah. Wang Chen, itu benar. Bukankah Wang Chen yang mengatakan ini? Pada saat ini, Wang Chen berlumuran darah, tetapi dia muncul di atas kepala tetua sekte matahari terik seperti dewa perang. Dia menatap ke arah sesepu agung dari sekte matahari terik. Adegan ini terlalu aneh dan terlalu mendadak. Anda. Juga memperhatikan pemandangan ini, wajah tetua agung dari sekte matahari terik menjadi pucat saat ini. Dengan ekspresi ngeri di wajahnya, dia buru-buru berguling dan merangkak mundur. Buk, buk, buk. Dia mundur seribu meter dalam satu tarikan napas. Ekspresinya menjadi cemas karena Wang Chen menghilang dari pandangannya lagi. Saya di belakang Anda. Sebelum tetua agung dari sekte matahari terik bisa menenangkan diri, suara Wang Chen muncul di atas kepalanya seperti hantu. Dia sekali lagi berdiri di atas kepala tetua sekte matahari terik. Ledakan. Suara ini meledak di kepala tetua agung dari sekte matahari terik seperti guntur di musim semi. Itu sangat mengguncangnya hingga pikirannya hampir hancur. Gelombang ketakutan yang luar biasa menyatu ke dalam darahnya saat ini, menembus jauh ke dalam tulangnya. Kamu, bagaimana ini mungkin? Dengan ekspresi yang lebih panik, tetua agung dari sekte matahari terik terus mundur. Wang Chen ini bukan manusia. Bagaimana mungkin dia? Meskipun kecepatannya tidak dianggap cepat di antara para pejuang alam bulan mistik tingkat sembilan, kecepatannya juga tidak lambat. Kecepatannya benar-benar ditekan oleh prajurit rilem bulan mistik tingkat enam. Ini jauh melampaui pengetahuan tetua agung dari sekte bulan mistik. Teknik rahasia apa yang digunakan Wang Chen? Buk, buk, buk. Untuk sesaat, sosok tetua agung dari sekte matahari terik terus berkedip. Karena penampilan Wang Chen yang aneh, dia juga mencoba menyerang beberapa kali. Namun, sebelum serangannya mencapai Wang Chen, Wang Chen menghilang dan muncul kembali di punggungnya. Setiap kali suara itu terdengar, itu seperti lonceng kematian, membuat sesepu agung dari sekte matahari terik itu merasa isi perutnya akan meledak. Dia menyadari bahwa kecepatan Wang Chen terlalu menakutkan. Dalam hal kecepatan, dia sebenarnya bukan tandingan Wang Chen. Jika Wang Chen menyerang, dia pasti sudah berada dalam bahaya beberapa kali. Namun, entah kenapa, Wang Chen tidak menyerang sama sekali. Seolah-olah dia mencoba mengintimidasinya. Hal ini membuat tetua agung dari sekte matahari terik merasa lebih sedih. Perasaan ini membuatnya menjadi gila. Wang Chen ini menentang alam. Teknik apa yang dia gunakan? Tidak hanya tetua agung dari sekte matahari terik, tetapi semua orang yang hadir juga tercengang saat ini. Ini karena mereka tidak bisa mendeteksi gerakan Wang Chen sama sekali. Mereka sama sekali tidak bisa melihat sosok Wang Chen. Setiap kali Wang Chen menghilang, seolah-olah dia menghilang tanpa jejak. Setiap kali dia muncul kembali, itu sangat mendadak. Kecepatan ini. Di kejauhan, orang-orang di lembah kelupaan, sekte bulan retak, dan kultus bulan iblis semuanya tercengang. Duan Tianren mengerutkan kening dan menatap sesepuh di sampingnya. Apakah kamu melihatnya? Tetua ini berada di puncak alam bulan mistik, dekat dengan alam luar biasa. Duan Tianren hanya bisa bertanya padanya. Ini karena Duan Tianren sendiri tidak dapat mendeteksinya sama sekali. Ekspresinya sangat serius. Buram, sangat cepat. Saya tidak secepat dia. Orang tua itu menganggup dan berkata dengan suara rendah. Untuk pertama kalinya, ekspresi bermartabat muncul di wajahnya, setenang sumur kuno. Terkesiap. Kata-kata tetua itu membuat Duan Tianren semakin tercengang. Dia tahu kekuatan orang tua itu dengan sangat baik. Jika yang lebih tua berkata demikian, maka Wang Chen, aku tidak menyangka kamu mempunyai tipuan seperti itu. Duan Tianren mengerutkan alisnya. Kenapa dia tidak menyerang? Tidak jauh dari Duan Tianren, wanita mempesona dari lembah kelupaan mau tidak mau bertanya kepada wanita tua itu. Dia terlalu lemah untuk membunuh dengan satu pukulan. Dia ingin mengintimidasi mereka terlebih dahulu. Wanita tua dari lembah kelupaan berkata dengan tenang. Pada saat ini, matanya bersinar terang saat dia mengamati pemandangan itu dengan cermat, seolah dia sedang mengamati sesuatu. Mengancam. Wang Chen ini mencoba membuat sesepu agung dari sekte matahari terik itu runtuh sepenuhnya sebelum membunuhnya. Dia tidak hanya mencoba membunuhnya, tapi dia juga mencoba menghancurkan sekte matahari terik di bawah kakinya. Seorang pria parubaya dari sekte bulan retak menghela nafas. Wang Chen memiliki beberapa peluang untuk menyerang, tetapi dia telah melepaskan semuanya. Berkali-kali, dia hanya mengintimidasi mereka. Terlepas dari kenyataan bahwa Wang Chen tidak percaya diri untuk membunuh sesepu agung dari sekte matahari terik karena kesenjangan kekuatan mereka, Wang Chen juga menghancurkan martabat sekte matahari terik dan menginjak-injak otoritas sesepu agung dari sekte matahari terik. Sekte matahari terik. Lihatlah sesepu dari sekte matahari terik, yang berlarian seperti anjing liar, dan sikapnya yang mengesankan. Dan auranya yang mendominasi, dia lebih buruk dari anjing liar. 1686. Angin liar bertiup di lapangan. Aura iblis melonjak. Pada saat ini, ketua-tetua dari sekte matahari terik sedang berlarian seperti anjing liar. Dia hampir gila. Dia tidak punya tempat untuk menggunakan energinya. Sebaliknya, dia terpaksa dilarikan oleh Wang Chen. Hal ini membuat ketua-tetua dari sekte matahari terik merasa sangat sedih. Ah, Wang Chen, keluarlah dan lawan aku jika kamu bisa. Aku akan membunuhmu. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia berlari, tapi usahanya sia-sia. Hal ini membuat ketua-tetua dari sekte matahari terik menjadi gila. Terengah-engah, dia menghentikan pelariannya. Saat ini, dia terlihat lebih ganas. Ini Wang Chen terkutuk. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Jika demikian, bagaimana dia bisa membunuh Wang Chen? Pelariannya yang menyedihkan tadi telah menyebabkan dia kehilangan seluruh wajahnya. Dia tidak bisa terus berlari. Dia harus menemukan cara untuk membuat Wang Chen keluar dan melawannya. Hanya dengan begitu dia memiliki kesempatan untuk membunuh Wang Chen. Iblis kan? Dengan suara gemuruh, ketua-tetua dari sekte matahari terik mulai melakukan iblis. Dia tidak berani melakukan demonisasi ketika Wang Chen mengejarnya sepanjang jalan. Tapi sekarang, dia berusaha sekuat tenaga. Daripada terus berlari, dia lebih baik bertarung. Jika dia berhasil melakukan demonisasi, kekuatannya akan meningkat pesat, dan dia bisa membunuh Wang Chen sepenuhnya. Wuz! Angin liar menari-nari, dan aura iblis melonjak. Pada saat ini, ketika demonifikasi dimulai, aura ketua-tetua dari sekte matahari terik melonjak. Kamu ingin menjelek-jelekkan? Namun, bagaimana Wang Chen membiarkan tetua agung dari sekte matahari terik di iblis? Melihat tindakan ketua-tetua dari sekte matahari terik, bibir Wang Chen menyeringai. Ola petapa jiutian. Saat berikutnya, Wang Chen mengerahkan wilayahnya. Inilah saat yang dia tunggu-tunggu. Ketua-tetua dari sekte matahari terik terlalu kuat. Meskipun kecepatan Wang Chen jauh melebihi kecepatannya, hampir mustahil bagi Wang Chen untuk membunuhnya. Tapi itu berbeda ketika dia dirasuki setan. Saat ini, aura iblisnya akan mencapai puncaknya. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan penindasan dari Nine Heavens Sage Hall akan ditampilkan sepenuhnya. Selain itu, pengejaran yang terus-menerus sebelumnya telah membuat ketua-tetua dari sekte matahari terik bingung dan jengkel. Dia juga telah mengkonsumsi di menki dalam jumlah besar, jadi dia merasa agak gelisah saat ini. Dalam keadaan seperti itu, penindasan terhadap Aula Sage Sembilan Surga dapat menunjukkan efek yang sempurna. Karena ketua-tetua dari sekte matahari terik telah di iblis, dia tidak akan dengan mudah menangani domain tersebut. Dia juga tahu bahwa meskipun dia tidak memiliki domain tersebut, tidak ada gunanya dia keluar. Oleh karena itu, dia akan tetap berada di domain tersebut untuk melawan Wang Chen. Justru karena inilah Wang Chen tidak ragu-ragu untuk menampilkan domain Sembilan Surga Sage Hall pada saat ini. Ledakan. Ruangnya terdistorsi. Saat Aula Orang Suci muncul, Wang Chen dan ketua-tetua dari sekte matahari terik menghilang dari pandangan semua orang pada saat yang bersamaan. Domain. Saya tidak pernah berpikir bahwa Wang Chen ini akan menggunakan domain luar angkasa. Banyak orang kaget dengan pemandangan ini. Terutama mereka yang berasal dari negara Laisu, mereka hanya tahu sedikit tentang Wang Chen. Mereka hanya mendengarnya saja. Adapun domainnya, Wang Chen belum menampilkannya selama ini, jadi mereka tidak tahu. Oleh karena itu, tampilan domain Wang Chen saat ini mengejutkan orang-orang ini. Mereka tidak menyangka Wang Chen memiliki kemampuan seperti itu. Di dalam domain, jika kecepatan mengerikan yang ditampilkan Wang Chen sebelumnya ditambahkan. Untuk sesaat, semua orang mau tidak mau membiarkan imajinasi mereka menjadi liar. Siapa yang akan memenangkan pertarungan ini? Akankah ketua-tetua dari Sekte Matahari Terik mampu mengobrak abrik domain luar angkasa dan membunuh Wang Chen? Banyak orang yang bingung. Pada saat ini, anggota Sekte Matahari Terik yang sebelumnya arogan juga terlihat agak pucat dan tidak wajar. Apa yang akan terjadi pada ketua-tetua? Ini adalah satu-satunya hal yang mereka khawatirkan. Sayangnya mereka tidak dapat melihat pertempuran berikutnya. Penindasan Qi Pada saat ini, di Aula Saga Sembilan Surga, Wang Chen menatap kepala tetua Sekte Matahari Terik yang telah dirasuki setan dan segera menunjukkan penindasan Sein Qi-nya. Wus! Angin liar menderu-deru antara langit dan bumi. Sein Qi yang tak ada habisnya dikumpulkan oleh Wang Chen dan kemudian melonjak menuju ketua-tetua dari Sekte Matahari Terik untuk menekannya. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan orang ini berhasil melakukan demonisasi. Kekuatannya sudah sangat luar biasa. Jika dia melakukan demonisasi, dia hampir mencapai puncak bulan mistik, bukan? Jika itu masalahnya, Wang Chen tidak akan punya harapan untuk menolak. Dia harus menekan demonisasi ketua-tetua. Aula Saga Sembilan Surga juga merupakan musuh Qi Iblis. Pada saat ini, Wang Chen mengerahkan kekuatannya untuk menekannya. Ledakan! Di bawah momentum yang melonjak, ekspresi ketua-tetua dari Sekte Matahari Terik berubah drastis. Ini adalah Sein Qi. Anda bukan anggota klan Iblis. Seru ketua-tetua dari Sekte Matahari Terik. Qi Iblisnya diblokir dan dipotong. Demonisasi sebenarnya menunjukkan tanda-tanda diinterupsi secara paksa. Terlebih lagi, Sein Qi yang melonjak sebenarnya mulai mengalir ke dalam tubuhnya dan menyegel Qi Iblisnya. Sein Qi ini jelas bukan sesuatu yang bisa dikendalikan oleh klan Iblis. Itu karena itu adalah musuh dari klan Iblis. Memikirkan hal ini, ekspresi ketua-tetua dari Sekte Matahari Terik menjadi semakin marah. Formasi arahat. Di hadapan ekspresi kaget ketua-tetua Sekte Matahari Terik, Wang Chen mengungkapkan senyuman dingin di sudut mulutnya. Dia mencubit segel di tangannya dan memanggil para arahat di Sage Hall. Astaga, astaga. Formasi arahat langsung mengepung ketua-tetua dari Sekte Matahari Terik. Matilah, semut. Melihat para arahat yang mengelilinginya, ketua-tetua dari Sekte Matahari Terik memasang ekspresi garang di wajahnya. Dengan raungan yang keras, dia benar-benar melepaskan gagasan untuk menjelek-jelekan. Bagaimana dia bisa melakukan demonisasi di bawah penindasan Sein Qi? Saat ini, dia hanya ingin membunuh Wang Chen. Setidaknya, dia ingin meninggalkan domain terkutuk ini secepat mungkin. Karena dia merasakan bahaya di sini. Sein Qi sangat membatasi kemampuannya untuk mengerahkan kekuatannya. Boom. Telapak tangannya tumpang tindih dan menyerang terus-menerus. Ribuan aliran setan Qi menari-nari di langit saat ini. Naga hitam yang mengjulang tinggi itu menyapu dengan sembarangan. Boom, boom, boom. Suara ledakan tidak ada habisnya. Di bawah serangan habis-habisan dari Ketua Tetua Sekte Matahari Terik, formasi arhat yang kuat sebenarnya berada di ambang kehancuran setiap saat. Seperti yang diharapkan dari ahli puncak bulan mistik tingkat sembilan. Tapi hari ini, aku pasti akan membunuhmu. Melihat pemandangan ini, ekspresi Wang Chen menjadi serius. Pergi. Dengan lambayan tangannya, Wang Chen sekali lagi mengeluarkan square heavenly cell. Ledakan. Segel surgawi meledak. Pada saat formasi arhat runtuh dan beberapa arhat dihancurkan, segel surgawi turun. Gelombang kejut menyebabkan seluruh aula sage sembilan surga bergetar hebat. Pilar langit. Melihat segel surgawi hendak mengenai kepalanya, mata ketua-tetua dari Sekte Matahari Terik menyipit. Dia segera mengeluarkan cermin perunggu. Di bawah konsumsi ki iblis, cermin perunggu berkembang pesat dan akhirnya menopang sebuah dunia. Ledakan. Cermin perunggu itu secara paksa menahan momentum penurunan dari square heavenly cell. Dengan ledakan keras dan benturan keras, sosok Wang Chen dan ketua-tetua dari Sekte Matahari Terik bergetar hebat pada saat ini. Buk, buk, buk. Sosoknya terus mundur. Wajah Wang Chen agak pucat. Kali ini, itu benar-benar tabrakan langsung. Wang Chen masih belum mendapatkan keuntungan sedikitpun. Pakar bulan mistik tingkat sembilan ini terlalu kuat. Jika bukan karena penindasan kisuci sebelumnya, Wang Chen akan menderita kerugian besar saat ini. Hal ini membuat Wang Chen merasa beruntung karena dia tidak gegabuh menyerang ketua-tetua Sekte Matahari Terik saat menggunakan teknik tubuh mengejar bulan. Kalau tidak, dia pasti akan ketahuan, dan pada saat itu, dia mungkin sudah terkurung dan hancur total. Namun, segalanya berbeda sekarang. Kisuci yang tak terbatas dan tak ada habisnya telah melonjak ke dalam tubuh ketua-tetua saat dia melakukan demonisasi. Pada saat ini, ketua-tetua dari Sekte Matahari Terik pasti merasa tidak enak. Dengan senyuman dingin, Wang Chen menarik segel surgawi persegi dan sekali lagi memadatkan roh pahlawan Archean. Pergi. Dengan raungan marah, roh pahlawan Archean menyerang dengan kedua tangannya. Bang. Di tengah tabrakan keras, ketua-tetua dari Sekte Matahari Terik terlempar. Of. Darah berceceran, dan wajahnya pucat. Sialan Kisuci. Ketua-tetua dari Sekte Matahari Terik meraung dengan marah. Saat ini, Kisuci terkutuk itu sedang mendatangkan malapetaka pada tubuhnya. Untuk melakukan demonisasi, seseorang perlu menyerap sejumlah besar Ki Iblis dari dunia luar. Siapa yang mengira Wang Chen akan menampilkan wilayah kekuasaannya dan menekannya dengan Kisuci? Di sini, selain Kisuci, ada Ki spiritual. Tidak ada Ki Iblis sama sekali. Hal ini membuat ketua-tetua dari Sekte Matahari Terik lengah, dan dia secara tidak sengaja menelan beberapa Ki Iblis. Ditambah dengan invasi Kisuci, kekuatan yang bisa diberikan oleh ketua-tetua dari Sekte Matahari Terik sangatlah terbatas. Kekuatannya sangat melemah. Mengejar bulan. Dengan satu serangan, ketua-tetua dari Sekte Matahari Terik terpaksa mundur. Sosok Wang Chen berkedip terus-menerus. Dia menggunakan munca ser lagi. Sementara roh pahlawan Arcean menahan ketua-tetua dari Sekte Matahari Terik, Wang Chen telah melintasi ribuan mil dengan pengejaran bulan dan bergegas ke belakang ketua-tetua dalam sekejap mata. Boom, boom, boom. Suara bentrok terdengar di depannya. Meskipun roh pahlawan Arcean masih dalam posisi yang kurang memuntungkan, ketua-tetua dari Sekte Matahari Terik pasti tidak akan mampu membubarkan roh pahlawan Arcean dalam waktu singkat setelah kekuatannya dibatasi, apalagi membebaskan dirinya untuk melawan Wang Chen. Saat ini, Wang Chen akhirnya mendapatkan peluang terbaik. Ini juga merupakan kesempatan yang telah dia tunggu-tunggu. Bisa dibayangkan betapa kuatnya tubuh fisik Iblis Bulan Mistik tingkat 9. Pada saat ini, Wang Chen telah menunggu kesempatan untuk membunuh ketua-tetua dengan satu serangan. Square Heavenly Seal terlalu lemah. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa mengerahkan kekuatan penuhnya. Tampaknya, mata Wang Chen berkedip. Datang! Dengan jentikan pergelangan tangannya, kuali langit dan bumi benar-benar muncul di tangan Wang Chen. Meskipun aku belum menyempurnakan kuali ini, itu cukup untuk membunuhmu. Pada saat ini, cahaya dingin berkedip di mata Wang Chen. Kuali langit dan bumi, yang menstabilkan alam semesta, adalah harta karun yang tiada taranya. Tidak mungkin bagi Wang Chen saat ini untuk menyempurnakannya sepenuhnya. Dalam hal ini, akan sulit baginya untuk menampilkan kekuatan penuhnya. Namun, Wang Chen tidak keberatan. Bahkan jika dia tidak memperbaikinya, energi dari kuali itu sendiri sudah cukup untuk membunuh Iblis Bulan Mistik tingkat 9 dengan pukulan penuh. Terlebih lagi, dunia langit dan bumi dapat menyimpan jiwa. Wang Chen benar-benar dapat memasukkan jiwa Iblis Bulan Mistik tingkat 9 ke dalam kuali langit dan bumi dan menyempurnakannya sepenuhnya. Pergi! Memikirkan hal ini, Wang Chen meraung marah. Ledakan! Energi kekacauan yang tak terbatas disuntikkan ke dalam kuali. Bas! Puluhan ribu sinar lampu hijau melesat ke langit, dan dunia seolah terulang kembali. Dong! 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 Olah sage 9 surga sepertinya runtuh. Retakan mulai muncul di bawah sinar lampu hijau. Ledakan! Dengan ledakan dahsyat, kuali langit dan bumi langsung berubah menjadi gunung setinggi ribuan sang. Menekan! Semua energi kacau di tubuhnya meledak. Pada saat ini, Wang Chen akhirnya mengeluarkan raungan marah dan mengayunkan kuali langit dan bumi. Itu menekan ketua-tetua sekte matahari terik dari belakang. Untuk membunuh orang ini, serangan ini adalah kuncinya. Dan serangan ini juga menghabiskan seluruh energi kacau Wang Chen. Pada saat ini, setelah mengayunkan kuali langit dan bumi, Wang Chen duduk di tanah, lumpuh. Dia tidak lagi memiliki kekuatan apapun. 1687 Ledakan! Langit dan bumi bergetar hebat. Olah suci 9 surga bergetar hebat saat retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Di atas kuali langit dan bumi, ribuan sinar cahaya hijau melesat ke awan dan berubah menjadi naga dewa yang tak terhitung jumlahnya. Gemuruh! Kuali besar langit dan bumi berubah menjadi aliran cahaya saat bergetar hebat dan melesat ke arah sesepuh dari sekte matahari terik. Ini! Merasakan aura yang menakutkan, tetua dari sekte matahari terik, yang terjerat dengan roh pahlawan primordial, mengungkapkan ekspresi terkejut. Energi yang terkandung dalam kuali langit dan bumi membuatnya gemetar dari lubuk hatinya. Ketakutan meresap jauh ke dalam tulangnya. Harta dharma macam apa ini? Mengapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Tetua dari sekte matahari terik tidak dapat membayangkan bahwa Wang Chen memiliki harta dharma mematikan yang tersembunyi di tangannya. Pada saat ini, gunung dan sungai berguncang, matahari dan bulan kehilangan kilaunya, dan langit dan bumi meredup. Aura ini cukup untuk membuat sesepuh dari sekte matahari terik mengetahui betapa menakutkannya kuali langit dan bumi. Tidak, jangan pernah berpikir untuk membunuhku. Ketakutan akan kematian merasuki sesepuh dari sekte matahari terik dan berubah menjadi raungan marah. Aura iblis di sekelilingnya meledak tanpa kendali. Dia benar-benar membakar aura iblisnya. Dia tidak akan memilih untuk melakukan ini kecuali dia tidak punya pilihan lain. Pada tingkat ini, dipaksa dalam keadaan seperti itu sudah merupakan perjuangan yang mematikan. Melakukan hal itu berarti dia tidak akan pernah bisa melangkah ke alam matahari murni di masa depan. Melakukan hal itu berarti dia menghancurkan masa depannya sendiri. Tapi jadi apa? Jika dia mati, dia tidak punya apa-apa lagi. Oleh karena itu, dia harus hidup. Bahkan jika dia membakar aura iblisnya. Ledakan. Aura iblisnya terbakar dan nyala api hitam menyembur dari tetua sekte matahari terik, menerobos belengguki suci dan semua teknik dalam sekejap. Dia melakukannya karena dia dapat merasakan bahwa jika dia tidak melakukannya, dia tidak akan dibiarkan hidup di bawah kuali langit dan bumi. Bajingan, pergilah ke neraka. Raungannya menyayat hati. Menghancurkan kesempatannya sendiri untuk melangkah ke alam matahari murni membuat sesepuh dari sekte matahari terik menjadi gila. Dia sangat menyadari bahwa, mengingat bakat dan usianya, jika dia bisa mendapatkan kembali buah naga bumi, dia akan bisa melangkah ke alam matahari murni dalam waktu dekat. Tapi sekarang, semua harapan hilang. Seberapa pentingkah puncak bagi setiap seniman bela diri? Tanpa harapan, yang ada hanyalah keputus asaan. Karena mereka putus asa, mereka harus dihancurkan. Dia ingin menghancurkan segalanya. Menyembeli puluhan ribu makhluk hidup adalah satu-satunya cara dia bisa memadamkan kebencian di hatinya dan melampiaskan amarah di hatinya. Budidaya ratusan tahun, hancur dalam sekejap. Mati. Dengan raungan yang marah, ki iblis di tubuhnya terbakar abis. Di tengah api hitam, ketua-tetua dari sekte matahari terik memegang manik api mengamuk yang melahap jiwa di tangannya. Ledakan. Nyala api meledak, melepaskan seluruh kekuatan manik api mengamuk yang memakan jiwa. Api hitam langsung berubah menjadi lautan api, membakar seluruh aulasage sembilan surga. Ah. Samar-samar, jeritan terdengar. Dengan gerakan ini, dia benar-benar membakar semua arahat di dekatnya. Pada saat ini, jiwa para arahat ini dibakar hingga bersih, dan daging serta darah mereka berubah menjadi ketiadaan. Mereka tidak lagi mempunyai harapan untuk bertahan hidup. Ini adalah arahat yang dikeluarkan Wang Chen entah berapa banyak usaha yang harus dikumpulkan. Cahaya kemasan berkedip-kedip, dan di tengah kobaran api, para arahat perlahan menghilang. Roh pahlawan purba berteriak. Dia memutar dan meronta, tapi dia tidak bisa lepas dari nasib terbakar. Pada akhirnya, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki tatanan surgawi untuk mencari perlindungan. Roh pahlawan genderang surgawi, dikalahkan. Arhat, hancur. Kekuatan manik api mengamuk yang memakan jiwa di tangan ketua-tetua sekte matahari terik benar-benar menakutkan. Minggir, Wang Chen, jika aku tidak menghancurkanmu hari ini, aku bersumpah aku bukan manusia. Matanya merah seperti mata setan. Setelah membakar para arhat dan roh pahlawan purba untuk membebaskan diri, ketua-tetua sekte matahari terik meraung dan berbalik ke arah kuali langit dan bumi. Matanya bersinar karena kegilaan. Karena aku tidak punya harapan untuk mencapai alam yang murni, aku akan mengambil kualimu. Jika aku memilikinya, lalu bagaimana jika aku hanya berada di alam bulan mistik? Ini sebanding dengan alam yang murni biasa. Dengan raungan yang keras, ketua-tetua sekte matahari terik berubah menjadi naga api dan menerkam kuali langit dan bumi. Dia berusaha sekuat tenaga. Meskipun dia tidak memiliki harapan untuk mencapai alam yang murni, jika dia bisa menaklukkan kuali ini, dia akan mendapat sejumlah kompensasi. Ledakan. Naga hitam itu bertabrakan, dan kualinya bergetar. Api hitam yang mengamuk menelan kuali langit dan bumi dalam sekejap mata. Wus! Di tengah deru angin, api hitam menyala dan melonjak. Ketua-tetua sekte matahari terik meraung dan melolong dengan gila. Tidak, bagaimana ini mungkin, Anda? Namun, tak lama kemudian, teriakan ketua-tetua sekte matahari terik terdengar. Kuali langit dan bumi tidak berhenti karena kobaran api. Di bawah kekuatan yang mengerikan itu, ketua-tetua sekte matahari terik terlempar seperti bola meriam saat dia bersentuhan dengan kuali. Daging dan darah memenuhi langit, dan hujan darah memenuhi udara. Tulang putihnya yang mengerikan mulai terlihat. Kuali langit dan bumi begitu kuat hingga mampu mengguncang gunung dan sungai. Kekuatan tak terbatas itu bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh manusia. Paling tidak, ketua-tetua sekte matahari terik saat ini tidak bisa melakukannya. Dia terlempar. Dia berada di ambang kematian. Tulang putihnya terlihat. Rasa sakit yang tak terbatas membuatnya semakin histeris. Gemuruh. Itu berisi alam semesta dan mengguncang dunia. Setelah jeda, kuali langit dan bumi kembali menekan tulang putih yang mengerikan itu. Di saat yang sama, mulut kuali terbuka. Aura kekacauan yang tak terbatas memenuhi udara, dan alam semesta mulai berubah. Gelombang aura yang menjulang tinggi memenuhi udara, menyelimuti kuali. Kekuatan hisap yang kuat datang dari kuali. Di bawah kekuatan hisap itu, ketua-tetua sekte matahari terik merasakan rohnya di lahap tanpa terkendali. Seolah-olah dia adalah semut di hadapan kuali langit dan bumi. Bahkan jika dia membakar ki iblisnya, itu tidak ada gunanya. Ah, tidak, aku tidak percaya. Bakar, bakar, bakar. Bakar jejak jiwa itu. Dia menyaksikan rohnya ditarik keluar sedikit demi sedikit, dan kuali besar itu ditekan lagi. Daging dan darah beterbangan kemana-mana, dan tulang putih bergetar. Ketua-tetua sekte matahari terik meraung dengan suara serak. Manik api mengamuk yang memakan jiwa didorong secara ekstrim oleh cuifah. Bahkan meledak. Api yang tak terbatas dan ki iblis terus-menerus menyelimuti kuali langit dan bumi. Itu terbakar tanpa henti. Bahkan jika dia mati, ketua-tetua sekte matahari terik akan menyeret Wang Chen bersamanya. Dia ingin membakar semangat Wang Chen sampai mati. Situasinya semakin memburuk. Hasil ini sudah tidak bisa diterima. Sekarang dia berada dalam situasi tanpa harapan, ketua-tetua sekte matahari terik melepaskan langkah terakhirnya. Ledakan. Api meletus, dan naga api yang tak terhitung jumlahnya melingkari kuali langit dan bumi, berdengung dan memancarkan cahaya hijau. Tidak, apa yang terjadi? Tidak ada semangat. Di mana semangatmu? Di mana semangatmu? Bagaimana ini bisa terjadi? Namun, sesuatu yang lebih menyedihkan terjadi pada saat berikutnya. Bahkan jika dia ingin binasa bersama, ketua-tetua sekte matahari terik masih merasa putus asa. Karena dia sadar, sulit baginya untuk binasa bersama lawannya. Semangat Wang Chen tidak menutupi kuali langit dan bumi. Semangat Wang Chen tidak menyatu dengannya. Tidak ada semangat untuk dibakar sama sekali. Wang Chen tidak mengendalikan kuali dengan rohnya. Ini di luar imajinasi orang awam. Harta ajaib apa yang bisa begitu kuat tanpa dikendalikan oleh rohnya? Dalam keputus asaannya, ketua-tetua dari sekte matahari terik, yang ingin binasa bersama lawannya, bahkan memiliki secerca harapan. Jika dia bisa membakar semangat Wang Chen sampai mati, kuali itu pasti akan kehilangan kecemerlangan dan kekuatannya. Dia bahkan mungkin bisa mempertahankan hidupnya. Dari sana, dia bisa membalikkan keadaan pada Wang Chen. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa dia telah kehilangan semua harapan. Bukan saja dia tidak mampu mempertahankan secerca harapan terakhirnya, tapi dia bahkan tidak bisa binasa bersama lawannya. Wang Chen tidak terluka. Bas! Dalam keputus asaan dan ketakutannya, ketua-tetua dari sekte matahari terik melihat kuali langit dan bumi berguncang dan membuat ribuan naga hitam yang menyelimutinya terbang. Api meledak dan terbang kemana-mana. Wuss! Di bawah kekuatan hisap, api hitam yang dikirim terbang semuanya tersedot ke dalam kuali. Kuali itu seperti lubang hitam tanpa batas dan tanpa dasar. Api hitam dilahap dalam sekejap mata, tanpa meninggalkan jejak. Di tengah jeritan, roh ketua-tetua mulai terbang ke dalam kuali langit dan bumi sedikit demi sedikit dan akhirnya menghilang. Jeritan itu berhenti tiba-tiba. Ledakan. Kuali itu berguncang dan mendarat dengan mantap di tanah. Tulang putih ketua-tetua sekte matahari terik juga berubah menjadi bubuk dan terbawa angin. Dia sudah mati. Bahkan tidak ada bekas wajahnya yang tersisa. Di bawah kuali langit dan bumi, ketua-tetua dari sekte matahari terik tidak hanya dibunuh dan ditekan oleh Wang Chen, tetapi juga menghilang bersama angin. Menonton pemandangan ini dari jarak ribuan meter, bahkan Wang Chen pun tercengang. Dia bisa merasakan kekuatan luar biasa dari kuali langit dan bumi, bahkan tanpa memurnikannya. Itulah sebabnya Wang Chen memilih untuk menggunakan kuali langit dan bumi untuk membunuh ketua-tetua yang kuat dari sekte matahari terik. Namun, dia tidak pernah mengharapkan hasil seperti itu. Daging dan darah berterbangan kemana-mana, dan tulang putihnya berubah menjadi abu. Semangatnya dilahap dan kembali ke kekacauan. Kuali langit dan bumi dapat menekan langit dan bumi serta membunuh ribuan orang. Terengah-engah, Wang Chen memandang kuali langit dan bumi dengan tenang di tanah dengan ekspresi aneh. Semuanya sunyi. Sudah berakhir. Itu berakhir begitu tiba-tiba, sangat mengejutkan, dan sangat berat. Ketua-tetua dari sekte matahari terik sudah mati. Namun, hati Wang Chen terasa berat dan bersemangat. Dia merasa berat karena hasilnya dan mengejutkan Wang Chen. Dia bersemangat karena kekuatan yang ditampilkan oleh kuali, yang membuat Wang Chen melihat pencapaian tak tertandingi yang akan dia capai jika dia menyempurnakan kuali. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi melihat betapa lelahnya dia. Wang Chen hanya bisa membuang kuali langit dan bumi satu kali saja saat ini. Jika dia bertemu dengan seniman bela diri yang lebih kuat di puncaknya, dia mungkin bisa berlari ribuan mil dengan kecepatannya dan tidak dikejutkan oleh kuali langit dan bumi. Namun, ada terlalu banyak masalah dengan kuali langit dan bumi yang tidak dimurnikan. Menyimpan. Setelah beberapa lama, Wang Chen bangkit perlahan. Setelah menelan Pilgu Yuan, dia datang ke kuali langit dan bumi dan menyimpannya. Sebuah manik hitam jatuh ke tanah. Ini adalah satu-satunya hal yang dapat dipertahankan secara utuh di bawah kuali langit dan bumi. Manik api mengamuk yang memakan jiwa. Mulai sekarang, akulah tuanmu. 1688 Di lembah pengobatan. Saat angin sepoi-sepoi bertiup, kehampaan berubah. Pada saat berikutnya, sesosok tubuh secara bertahap muncul di depan semua orang. Ini sudah berakhir. Siapa yang menang? Apakah Wang Chen akan dibunuh? Kepala tetua dari sekte matahari terik seharusnya menang, kan? Saat sosok buram itu perlahan-lahan muncul di depan semua orang, keributan terjadi di lembah kedokteran. Semua orang mau tidak mau merasakan hati mereka mengepal saat ini. Terutama Jiang Chenyuan dan yang lainnya. Mereka lebih mengkhawatirkan Wang Chen. Bagaimanapun, kekuatan Wang Chen hanya berada di level 6 alam bulan mistik. Bisakah dia benar-benar membunuh seseorang di puncak level 9 alam bulan mistik? Atau apakah sesuatu terjadi pada Wang Chen? Mata semua orang terpaku pada kehampaan saat ini. Desis. Namun, ketika semua orang melihat sosok itu dengan jelas, mereka semua menghirup udara dingin pada saat yang bersamaan. Waktu seolah berhenti, dan ruang seakan membeku. Dunia terdiam saat ini. Pada saat ini, mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Karena mereka melihat orang yang muncul di hadapan mereka dengan jelas. Namun, hanya satu sosok yang muncul. Wang Chen. Setelah hening beberapa saat, seruan meledak. Bagaimana mungkin? Itu dia. Dia kembali hidup-hidup, di mana ketua-tetua dari Sekte Matahari Terik. Bagaimana ini bisa terjadi? Di mana ketua-tetua dari Sekte Matahari Terik? Mengapa Wang Chen yang kembali? Mungkinkah Wang Chen mengalahkan ketua-tetua dari Sekte Matahari Terik? Dia menyelesaikan pembunuhan yang luar biasa. Untuk sesaat, seruan naik dan turun. Seluruh lembah kedokteran sedang gempar. Namun, kembalinya Wang Chen berada di luar imajinasi semua orang. Meskipun Wang Chen telah menunjukkan kecepatan yang menakutkan, meskipun Wang Chen tampak sangat menakjubkan sebelum memasuki domain. Namun, dia tidak menyebabkan kerugian apapun pada ketua-tetua dari Sekte Matahari Terik. Selain itu, ketua-tetua dari Sekte Matahari Terik telah memilih untuk melakukan demonisasi. Setelah melakukan demonisasi, kekuatan ketua-tetua dari Sekte Matahari Terik pasti akan meroket dalam sekejap. Faktanya, dalam waktu singkat itu, kekuatannya akan melonjak ke tingkat yang menakutkan. Bagaimana Wang Chen bisa membunuh ketua-tetua dari Sekte Matahari Terik dalam keadaan seperti itu? Kecepatan tidak berarti segalanya. Pertahanannya yang kuat membuat ketua-tetua dari Sekte Matahari Terik tak terkalahkan. Lebih penting lagi, semua orang tahu betul bahwa dalam kecepatan yang begitu mengerikan, jumlah energi yang perlu dikonsumsi Wang Chen berada di luar imajinasi. Dia tidak bisa mempertahankannya selamanya. Selama dia melambat, dia pasti akan mati. Jika ketua pertama dari Sekte Matahari Terik menemukan kekurangannya, dia akan mampu menghancurkan Wang Chen sepenuhnya. Tapi bagaimana dengan sekarang? Tapi sekarang, orang yang kembali adalah Wang Chen. Tapi ketua pertama dari Sekte Matahari Terik adalah Aku telah membunuh ketua pertama dari Sekte Matahari Terik. Di tengah gumaman orang banyak dan kebingungan orang banyak, ekspresi Wang Chen terlihat dingin. Dia menatap semua orang yang hadir dan berkata dengan nada acuh-ta'acuh. Asteris Hua, Asteris. Dia benar-benar terbunuh. Sial, apa yang terjadi? Itu adalah ahli di puncak level 9 alam bulan gelap. Itu adalah pakar top dari Sekte Matahari Terik, pakar top dari alam iblis. Apakah aku sedang bermimpi? Mendengar konfirmasi Wang Chen, kerumunan menjadi semakin gila. Tidak mungkin, bagaimana kamu bisa membunuh ketua-tetua Sekte kami? Kamu bohong. Di mana ketua-ketua kita, para anggota Sekte Matahari Terik menjadi pucat dan tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Mereka meraung ke arah Wang Chen dengan ganas. Mereka tidak dapat menerima hasil seperti itu. The Great Elder adalah orang terkuat dari Sekte mereka yang memasuki domain surga kali ini. Jika Tetua Agung tewas dalam pertempuran, jika ketua-tetua meninggal, siapa lagi yang bisa membunuh Wang Chen? Apakah mereka benar-benar akan membiarkan Wang Chen melakukan apapun yang dia inginkan di domain surga? Biarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan. Musuh mereka ada tepat di depan mereka, tapi mereka tidak bisa membunuhnya. Tidak ada yang lebih membuat frustrasi daripada ini. Sebelumnya, ketika ketua-tetua dari Sekte Matahari Terik menjadi gila, mereka menjadi gila bersama-sama. Sekarang ketua-tetua dari Sekte Matahari Terik telah meninggal, mereka sepertinya juga telah mati. Hahaha, hebat, hahaha, ketua-tetua dari Sekte Matahari Terik. Huh, biasa saja. Saat itu, Wang Chen mengatakan bahwa pertemuan mereka berikutnya adalah waktu untuk membunuhnya. Sekarang, dia sudah mati. Hehe, Sekte Matahari Terik, mau apa lagi? Di belakang kerumunan, sesosok tubuh melintas dan dengan cepat datang ke sisi Wang Chen. Melirik sisa anggota Sekte Matahari Terik, dia mencibir. Setelah jeda, wajah Jiang Chen Yuan tiba-tiba menjadi dingin. Kepala tetuamu sudah mati. Kalau begitu, kamu juga bisa masuk neraka. Hari ini, kita akan menghancurkan Sekte Matahari Terik. Kata-kata Jiang Chen Yuan dipenuhi dengan niat membunuh yang luar biasa. Ledakan. Kata-katanya membuat suasana di medisin fali meledak. Ekspresi semua orang berubah drastis. Wang Chen dan Jiang Chen Yuan akan menghancurkan semua anggota alam surgawi Sekte Matahari Terik. Mereka tidak memberikan waktu luang, kan? Kata-kata Jiang Chen Yuan, yang penuh dengan niat membunuh, terlalu mengejutkan. Mendengar kata-kata itu, para anggota Sekte Matahari Terik menjadi lebih marah, kesal, dan panik. Bahkan ketua-tetua mereka sudah mati. Apa lagi yang bisa mereka lakukan? Mendengar hal itu, lusinan anggota Sekte Matahari Terik berbalik, siap melarikan diri. Kemana kamu pergi? Melihat orang-orang ini mencoba melarikan diri, bibir Jiang Chen Yuan membentuk senyuman dingin. Dengan membalik pergelangan tangannya, seratus pertempuran tombak muncul di tangannya. Membunuh. Sambil mengaum, Jiang Chen Yuan berlari keluar. Astaga, astaga. Jiang Chen Yuan berlari ke kerumunan Sekte Matahari Terik dalam sekejap mata, mengandalkan kekuatan tertingginya. Ledakan. Cahaya perak dari seratus pertempuran tombak melonjak ke langit. Melolong, melolong, melolong. Untuk sesaat, tombak seratus pertempuran tampaknya telah berubah menjadi naga dewa yang mengaum, yang membuka mulutnya lebar-lebar dan menerjang ke depan. Kepulan, kepulan, kepulan. Daging dan darah berceceran, dan jeritan memenuhi udara. Sesaat, kabut darah merembes ke udara. Tombak ilahi tidak dapat dihentikan, mampu melanggar semua aturan saat ini. Ketajaman senjata ilahi terlihat sepenuhnya. Dengan gerakan ini, kekuatan yang ditunjukkan oleh seratus pertempuran tombak sangat menakutkan. Itu sebenarnya telah menghancurkan tiga anggota Sekte Matahari Terik menjadi beberapa bagian. Segel Surgawi Empat Sisi Pada saat ini, Wang Chen, yang telah memulihkan sedikit energinya dengan bantuan Pil Guiyuan, tidak berdiam diri dan menonton. Bahkan jika Jiang Chen Yuan tidak mengatakannya, Wang Chen akan melakukan hal yang sama. Hari ini, tak seorang pun dari Sekte Matahari Terik bisa pergi. Segel Surgawi Empat Sisi dilepaskan, dan cahaya hitam mengerikan menutupi langit dan bumi. Gemuruh. Langit seakan runtuh, dan bumi seakan runtuh. Debu memenuhi langit, dan cahaya hitam tidak terbatas. Gunung besar itu menekan, tidak memberikan kesempatan bagi anggota Sekte Matahari Terik untuk melarikan diri. Ledakan. Bumi bergetar hebat, segala sesuatu dalam jarak ribuan meter rata dengan tanah. Bumi retak dan runtuh karena gempa. Para penonton sangat terkejut hingga mereka harus mundur ribuan meter lagi. Di bawah serangan ini, tujuh atau delapan anggota Sekte Matahari Terik dihancurkan menjadi daging cincang bahkan tanpa sempat berteriak. Bahkan tulang mereka pun tidak tersisa. Membunuh. Kemudian, dia menarik segel surgawi empat sisi. Sambil meraung, Wang Chen melintas. Pengejar bulan bergerak puluhan mil dalam satu langkah. Di bawah tatapan ngeri para anggota Sekte Matahari Terik, Wang Chen menyerbu ke medan perang dalam sekejap mata. Sambil menggoyangkan tubuhnya, dia tiba-tiba mengulurkan lengannya. Retakan. Suara patah tulang terdengar. Satu gerakan tidak terkalahkan. Gerakan ini langsung meremukkan tenggorokan seorang pria parubaya. Membunuh. 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 Pembantaian tidak ada habisnya. Darah menyatu menjadi aliran dan mengalir ke bawah. Ah! Anggota Sekte Matahari Terik yang tersisa menjadi gila. Kekejaman Wang Chen dan Jiang Chen Yuan membuat mereka putus asa. Wang Chen, jangan pikirkan itu. Saya akan membunuh kamu. Wang Chen, jika aku mati hari ini, kamu juga akan mati. Raungan datang satu demi satu. Di bawah pembantaian Wang Chen dan Jiang Chen Yuan, anggota Sekte Matahari Terik tahu bahwa mereka tidak punya harapan untuk melarikan diri, jadi mereka hanya bisa memilih untuk bertarung sampai mati. Bahkan jika mereka mati, mereka akan menyeret Wang Chen bersama mereka. Huh! Badut, bagaimana Anda bisa berbicara tentang bertarung sampai mati? Mendengar raungan mara ini, bibir Wang Chen menyeringai. Sekte Matahari Terik, dia tidak punya belas kasihan terhadap orang-orang ini. Karena Wang Chen tahu betul bahwa jika dia tidak membunuh orang-orang ini, mereka pasti akan membunuhnya dan keluarga Wang di masa depan. Bagaimana dia bisa membiarkan bencana seperti itu terjadi? Dengan mata dingin, Wang Chen melangkah keluar dengan Aeolus Step dan bola balik. Dia langsung menuju sisa anggota Sekte Matahari Terik. Bertarung sampai mati, dia ingin melihat bagaimana orang-orang ini bertarung sampai mati. Sekelompok semut ingin menjungkir balikan langit. Mereka ditakdirkan untuk dihancurkan. Dengan goyangan pergelangan tangannya, senjata energi terbentuk. Wang Chen menggabungkan tubuhnya dengan pedang. Kekuatan Bintang-Bintang Pada saat ini, Wang Chen menarik kekuatan bintang-bintang dan mengumpulkannya dengan keras. Gerakan kuat gulungan Dewa Bintang ditampilkan dengan berani. Kekuatan mendominasi bintang-bintang ditampilkan sepenuhnya. Wuss! Boom! 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 Langit dan bumi bergemuruh dan kehilangan warnanya. Kekuatan bintang yang tak terbatas berkumpul menyelimuti Wang Chen dalam cahaya bintang. Saat ini, Wang Chen dikelilingi oleh bintang-bintang, menarik kekuatan bintang-bintang. Ledakan Dengan lambayan pedang, cahaya bintang tak berujung menyebar. Bintik-bintik cahaya bintang ini begitu terang hingga menyelaukan. Tindakan Wang Chen ini tampaknya telah menarik penindasan sembilan bintang langit, mengguncang gunung dan sungai. Ledakan Kemana pun cahaya bintang lewat, semuanya tersapu, dan semuanya hancur. Di bawah pemboman cahaya bintang, daging dan darah tidak bisa menahan sama sekali. Gerakan Wang Chen ini adalah sesuatu yang bahkan ahli bulan mistik tingkat delapan tidak akan berani melawannya secara sembarangan. Kekuatan gulungan dewa bintang jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh para pejuang biasa ini. Mungkin, jika tetua pertama mereka masih hidup, dia bisa menolaknya. Tapi sekarang, penatua pertama telah dibunuh oleh Wang Chen. Siapa yang bisa menolak Wang Chen? Gemuruh. Gunung itu rata, di tengah cahaya bintang yang tiada habisnya, debu menutupi segalanya. Dunia terguncang oleh suara gemuruh ini. Selain itu, tidak ada yang lain. Di bawah tekanan cahaya bintang, setiap cahaya bintang yang menyilaukan merenggut kehidupan segar. Jiwa-jiwa dengan cepat dilahap dan dimurnikan oleh medali 10.000 hantu. Tetua pertama dari Sekte Matahari Terik telah membunuh semua arhat Wang Chen, menyebabkan Wang Chen menderita kerugian besar. Dan sekarang, Wang Chen akan menggunakan hantu jahat yang tak ada habisnya dari Sekte Matahari Terik untuk mengganti kerugiannya. Ini hanya awal. Wang Chen ditakdirkan untuk membuat Sekte Matahari Terik membayar harga yang sangat mahal. 1689 Gemuruh Langit runtuh dan bumi retak Di bawah penindasan Kuat Wang Chen dan Jiang Chenyuan, bagaimana sisa anggota Sekte Matahari Terik bisa menandingi mereka. Dalam sekejap mata, semuanya terbunuh. Tak satupun dari lusinan orang itu yang selamat. Darah segar mewarnai tanah menjadi merah dan menyatu menjadi aliran. Darah prajuri tingkat Bulan Mistik melonjak dan mengalir dengan anggun. Perlu dicatat bahwa prajuri tingkat Bulan Mistik sudah dianggap yang maha kuasa. Setetes darah sudah cukup untuk membunuh semua makhluk hidup di bawah level kekuatan Tuhan. Sepotong daging sudah cukup untuk menekan semua ahli di bawah tingkat kekuatan Tuhan. Namun, pada saat ini, darah dari daging menyatu dan mengalir. Kesunyian, seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Tidak ada yang bisa mengucapkan sepatah katapun. Pada akhirnya, mata semua orang tertuju pada Wang Chen dan Jiang Chenyuan, yang seperti iblis. Wang Chen, khususnya, memancarkan aura dingin yang membuat semua orang merinding. Orang ini pertama kali membunuh tetua agung Sekte Matahari Terik dan kemudian menindas lebih dari 20 orang. Betapa megahnya ini? Sekte Matahari Terik sudah hancur. Iya, mereka tidak memperoleh apapun dari alam manusia surgawi. Semuanya dimusnahkan. Sekte Matahari Terik akan menjadi gila. Aku ingin tahu bagaimana reaksi dunia iblis. Setelah hening cukup lama, kerumunan itu akhirnya meletus. Seruan terdengar. Namun, saya mendengar bahwa wakil pemimpin Sekte Matahari Terik akan menghancurkan Wang Chen. Seorang pria parubaya menghela nafas. Iya, dikatakan bahwa wakil pemimpin Sekte setidaknya telah mencapai tingkat bulan gelap sempurna. Dia bahkan mungkin adalah keberadaan yang setengah murni. Seru seorang lelaki tua. Ini adalah dasar dari Sekte Matahari Terik. Dengan banyaknya ahli, tidak ada orang biasa yang bisa menandingi mereka. Mungkinkah ini seperti abad pertengahan, di mana Wang Chen ini juga memiliki bakat luar biasa yang bisa menghancurkan warisan besar sendirian. Setelah hening beberapa saat, suara lemah terdengar dari kerumunan. Kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen membuat orang berspekulasi. Tidak ada harapan sama sekali. Seberapa kuatkah bakat itu saat itu? Terlebih lagi, dia baru bergerak setelah mencapai alam yang murni. Terlebih lagi, warisan yang dihancurkan jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan sekte matahari terik. Sekarang, sekte matahari terik itu seperti matahari yang membubung ke langit. Siapa yang bisa menekan mereka? Bahkan sekte bulan retak mungkin tidak mampu melakukannya. Itu adalah sekte dengan ahli yang murni yang menjaganya. Apalagi konon jumlahnya lebih dari satu. Seorang lelaki tua mendengus. Jelas sekali, Wang Chen masih jauh dari itu. Wang Chen tidak terlalu memperhatikan diskusi orang-orang ini. Setelah membunuh semua anggota sekte matahari terik, Wang Chen maju sambil bermandikan darah. Dia datang ke belakang dan membawa Jiang Chen Nguan ke hadapan Duan Tian Ren dan yang lainnya. Haha bagus, saudara Wang Chen, bagus sekali. Jika tokoh kuat dari sekte matahari terik mengambil tindakan di masa depan, Anda dapat mencari perlindungan di sekte bulan rusak. Pria dari sekte bulan retak tertawa keras saat melihat Wang Chen. Sekte bulan rusak akan senang melihat sekte matahari terik ditindas. He he, kakak Wang, aku sudah menunggumu di lembah kelupaan. Wajah wanita mempesona itu berkedip-kedip dengan ekspresi menawan saat dia berbicara dengan senyuman berseri-seri. Jika kamu butuh bantuan, kamu bisa mencariku di lembah kelupaan. Orang suci dari lembah kelupaan yang bertopeng akhirnya berbicara untuk pertama kalinya. Suaranya seindah anggrek di lembah kosong. Suaranya seolah memandikan semua orang dalam angin musim semi. Dengan jentikan pergelangan tangannya, cahaya putih menyala dan sebuah tanda terbang ke Wang Chen. Ini adalah tanda dari lembah kelupaan. Anda bisa memasuki lembah kelupaan kapan saja. Wanita yang mempesona itu melihat token itu dan menjelaskan. Di saat yang sama, matanya bersinar dengan cahaya aneh. Hanya orang-orang di lembah kelupaan yang tahu apa yang diwakili oleh tanda putih ini. Tanda-tanda biasa dari lembah kelupaan berwarna perunggu. Token perak ini adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh pemimpin lembah dan orang suci. Tampaknya orang suci itu benar-benar bermaksud menjadikan Wang Chen sebagai walinya. Pintu sekte bulan iblis selalu terbuka untukmu dan kami akan memperlakukanmu dengan posisi beribadah. Duan Tianren berkata setelah hening beberapa saat. Sebelumnya, dia pernah mencoba mengikat Wang Chen, tetapi Wang Chen menolaknya. Sekarang, dia telah mengulurkan ranting zaitun lagi padanya. Kekuatan Wang Chen cukup untuk menggerakkan hati orang-orang. Posisi ibadah kata-kata Duan Tianren menyebabkan ekspresi sekte bulan retak dan lembah kelupaan berubah. Dia tidak menyembunyikan niatnya untuk mengikatnya. Posisi pemujaan sekte bulan iblis itu adalah level yang lebih tinggi dari para tetua. Paling tidak, hanya para tetua tertinggi yang bisa menjadi pemujaan. Mereka tidak menyangka sekte bulan iblis akan menawarkan harga sebesar itu. Posisi beribadah bisa dikatakan sebagai orang yang bisa menentukan arah perkembangan suatu sekte. Itu adalah sekte tingkat atas. Terima kasih semuanya. Kita akan membicarakannya lain kali. Wang Chen tersenyum sambil menyimpan token itu dan memandang Duan Tianren dan yang lainnya. Dia tidak menyetujui permintaan siapapun. Ini karena Wang Chen tahu betul bahwa dunia akan berubah segera setelah dia meninggalkan alam surgawi. Lagipula dia tidak mungkin menjadi bagian dari dunia iblis. He he, bagus sekali, kita akan membicarakannya saat kita kembali ke taman surgawi. Wanita mempesona dari lembah kelupaan tersenyum. Dia melihat ke langit dan menyadari bahwa sudah hampir waktunya untuk mengaktifkan informasi. Minumlah pil ini dan pulihkan kekuatanmu secepat mungkin. Bahaya mengintai di mana-mana di taman surgawi. Kita tidak boleh lengah. Duan Tianren mengeluarkan pil dan menyerahkannya kepada Wang Chen. Meskipun Wang Chen telah memenangkan pertempuran, dia juga mengeluarkan banyak kekuatannya. Kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen membuat Duan Tianren dan yang lainnya semakin bertekad untuk mengikatnya. Di taman surgawi, mereka sangat membutuhkan sekutu yang kuat seperti Wang Chen. Secara khusus, harta karun yang dimiliki Wang Chen pasti akan sangat berguna. Tidak hanya itu, teknik mengejar bulan yang ditampilkan Wang Chen telah memberi mereka harapan lain. Harapan untuk memasuki taman surgawi dengan cepat untuk mendapatkan harta karun. Oleh karena itu, mereka akan melakukan yang terbaik untuk membantu Wang Chen pulih ke kondisi terbaiknya. Jika itu masalahnya, aku tidak akan berdiri pada upacara. Wang Chen meminum pil itu dan mengangguk. Dia tidak menolaknya. Saat ini, dia benar-benar perlu pulih. Dengan pil di tangan, Wang Chen menemukan tempat terpencil dan duduk bersilah. Kemudian, dia mulai berkultivasi. Dengan Duan Tianren dan yang lainnya di sini, Wang Chen tidak perlu khawatir ada orang yang berani mengganggunya. He he, sekte matahari terik hampir selesai. Hanya keluarga Ji yang tersisa. Sepupuku, apakah kamu tidak mau membantu? Mari kita musnahkan keluarga Ji bersama-sama. Mari kita musnahkan orang-orang di alam surgawi mereka terlebih dahulu. Ayo berikan gadis dari keluarga Ji itu kepadamu sebagai istrimu. Kalau begitu, ayo kembali ke kota api dan langsung menuju keluarga Ji. Bagaimana tentang itu? Saat Wang Chen sedang dalam masa pemulihan, Jiang Chen datang ke sisi Duan Tianren dan bertanya sambil tersenyum. Penghancuran sekte matahari terik membuat Jiang Chen nyuan bangga. Dia memikirkan keluarga Ji. Bukankah keluarga Ji luar biasa? Bukankah mereka ingin membunuhnya dan Wang Chen? Kalau begitu, mereka sebaiknya melakukan serangan balik dan menghancurkannya. Jika mereka bisa menghancurkan sekte matahari terik, mereka pasti bisa menghancurkan anggota keluarga Ji di alam surgawi dan menangkap gadis itu. Mereka bahkan bisa menarik sekte bulan iblis kembali ke kota Yu dan membunuh semua anggota keluarga Ji. Pada saat ini, mata Jiang Chen nyuan dipenuhi dengan rasa dingin dan senyuman haus darah tergantung di sudut mulutnya. Keluarga Ji tidak sesederhana itu. Duan Tian Ren memutar matanya dan mendengus. Dia terdiam pada Jiang Chen nyuan. Apakah orang ini sudah gila karena membunuh? Bahkan sekte bulan iblis tidak mau menyinggung keluarga Ji. Bagaimanapun, itu adalah keluarga yang telah ada selama bertahun-tahun. Untuk bisa menjadi keluarga teratas di negara Jin Api, mereka pasti mendapat dukungan yang kuat. Pakar mereka jauh melebihi apa yang mereka tunjukkan di permukaan. Mereka bahkan mungkin memiliki metode yang mengejutkan dan harta Dharma yang kuat. Saya mendengar bahwa keluarga Ji memiliki harta karun yang sangat besar yang tersembunyi. He he, kamu tidak menginginkannya. Duan Tian Ren menolaknya, tapi Jiang Chen nyuan tidak menyerah. Dia menggodanya. Harta karun itu menantang surga. Jika Anda bisa mendapatkannya, Anda mungkin bisa mengguncang dunia. Jika kamu bisa mendapatkannya, sekte bulan iblis. Jiang Chen nyuan tertawa sinis. Ketika dia menyebutkan harta karun keluarga Ji, ekspresi Duan Tian Ren akhirnya berubah. Benda itu hanya ada di legenda. Jangan menganggapnya serius. Jika itu benar-benar ada, keluarga Ji pasti sudah melambung ke langit. Duan Tian Ren merenung. Namun, ekspresi wajahnya menunjukkan bahwa dia benar-benar tergoda. Tidak hanya sekte bulan iblis, tetapi semua orang di dunia tergoda oleh harta karun itu. Bahkan keluarga kerajaan pun memperhatikan mereka dengan iri. Tidak ada asap jika tidak ada api. Anda bilang itu tidak ada. Tempat suci apa yang dijaga keluarga Ji? Rumor mengatakan bahwa ada pasukan binatang iblis kuat yang menjaganya. Apakah itu hanya rumor? Keluarga Ji yang bersedia berusaha sekuat tenaga. Jiang Chen Yuan berkata dengan ekspresi serius. Dia menatap Duan Tian Ren. Jelas sekali bahwa kali ini tidak sesederhana kedengarannya. Keluarga Ji yang, saya khawatir Anda tidak bisa bergerak, bukan? Duan Tian Ren mencibir. Dia sangat mengenal sepupunya. Dia tidak akan mudah tertipu. Bagaimana kalau aku punya ini? Ekspresi Jiang Chen Yuan tenang saat patung kepala harimau muncul di tangannya. Ini. Mata Duan Tian Ren membelalak keheranan. Tanda keluarga Ji yang sama dengan melihat patriark. Kata Ji yang Chen Yuan. Kamu penerus selanjutnya. Mungkinkah kamu? Duan Tian Ren tercengang seolah dia memikirkan sesuatu. Dia tahu betapa menuntutnya posisi patriark keluarga Ji yang. Mungkinkah Ji yang Chen Yuan telah lulus persidangan, mendapatkan warisan? Jika itu masalahnya, Ji yang Chen Yuan menyembunyikan banyak hal. Dia tidak tahu. Wang Chen juga tidak tahu. Ji yang Chen Yuan telah banyak bersembunyi. Kau banyak bersembunyi. Jika Wang Chen tahu tentangmu. Duan Tian Ren menyipitkan matanya. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Jadi, bisakah kita bekerja sama? Ji yang Chen Yuan merendahkan suaranya dan bertanya. Duan Tian Ren terdiam. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Ide ji yang Chen Yuan sangat berani, tetapi dia berhak membuat rencana ini. Jika dia benar-benar berhasil, kita akan membicarakan tentang kerjasama setelah perjalanan ke Taman Surgawi. Akhirnya Duan Tian Ren menjawab. Dia tidak langsung setuju. Namun, dia juga tidak langsung menolaknya. Ini membuat sudut mulut Ji yang Chen Yuan sedikit melengkung, memperlihatkan senyuman geli. Dia tahu bahwa Duan Tian Ren tergoda. Dia telah mengambil umpannya. 1690. Saat itu fajar, dan langit berkabut. Lembah pengobatan dipenuhi kabut. Pada saat ini, lembah pengobatan sepertinya telah berubah menjadi negeri dongeng. Keruntuhan yang berjarak 10.000 meter sepertinya telah dilupakan saat ini. Lebih dari 300 orang berkumpul di kedalaman lembah. Pada saat ini, semua orang menatap dengan iri pada formasi di depan mereka. Saatnya membuka formasi. Anggota dari tiga sekte besar berdiri berdampingan di depan kerumunan. Wang Chen, Jiang Chen Yuan, Gu Lang, Ge Hao, dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Orang-orang ini memenuhi syarat untuk berdiri di depan. Tiga sekte besar tidak berkata apa-apa. Bagaimana dengan Wang Chen? Dia telah membunuh ketua-tetua dari sekte matahari terik dan menindas puluhan orang dari sekte matahari terik. Sekarang, siapa yang berani menentangnya? Tidak ada yang mau menyinggung Wang Chen saat ini. Setelah semalaman berkultivasi dan memulihkan diri, energi kekacauan Wang Chen sebagian besar telah pulih. Dia berada dalam kondisi terbaiknya saat ini. Pada saat ini, Wang Chen berdiri dengan tangan di belakang punggung, matanya serius. Dia menatap formasi di depannya dengan cemberut. Formasi itu akhirnya akan terbuka. Taman surga, yang telah disegel selama bertahun-tahun, akan muncul di depan semua orang. Bahaya apa yang menunggu mereka di dalam? Tapi tidak ada yang tahu tentang ini. Wang Chen tetap waspada. Dia diam-diam menunggu orang-orang dari tiga sekte besar membuka taman surga. Formasi, buka. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, tiga ahli dari tiga sekte besar yang telah bersiap tadi malam, akhirnya bekerja sama untuk membuka formasi. Gemuruh. Bumi bergetar, dan gelombang aura kuat melonjak ke langit. Auranya melonjak ke langit, menyebabkan langit berubah warna. Bas, bas, bas. Sinar lampu hijau memenuhi udara. Samar-samar, formasi itu melayang, lalu cahayanya menerangi langit. Naga terbang, harimau mengaum, burung finiks membubung tinggi, dan unikon emas menginjak awan. Suasananya damai. Ini adalah pekerjaan dewa surgawi. Melihat ini, mata Wang Chen berbinar dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Ini adalah pekerjaan dewa surgawi yang memiliki taman surga, bukan seberapa gagahnya dia. Aura ini cukup membuat orang gemetar ketakutan. Hal ini terutama terjadi pada setan-setan itu. Di tengah aura keberuntungan ini, mereka merasa aura mereka seolah-olah ditekan, membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Sepertinya aura ini sangat mematikan bagi ras iblis. Tidak mengherankan jika banyak sekali iblis yang berjatuhan di taman surgawi dalam jutaan tahun terakhir. Saat ini, aktivasi formasi saja sudah seperti ini. Saya khawatir situasi di dalam taman surgawi menjadi lebih buruk, bukan? Mata Wang Chen menyipit, dan hatinya dipenuhi emosi. Di saat yang sama, dia juga menangkap secerca harapan. Karena aura ini membuat para iblis merasa sangat tidak nyaman. Namun, Wang Chen menyadari bahwa dia tidak terpengaruh sama sekali. Selain itu, di bawah aura ini, Wang Chen bahkan merasakan kekuatan isap yang sangat nyaman. Samar-samar, kekuatan kekacauan di tubuhnya mulai melonjak. Gelombang aura melonjak, dan Wang Chen bisa merasakan kekuatannya meningkat. Di surga dan wilayah manusia, dia telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan membunuh banyak orang. Faktor yang terkandung dalam garis darah bela diri ilahi telah membuat Wang Chen semakin kuat saat dia bertarung. Dia hampir mencapai puncak alam bulan mistik level 6 dan hanya selangkah lagi dari alam bulan mistik level 7. Dan sekarang, di bawah baptisan aura ini, ada tanda-tanda samar bahwa dia akan mampu mengambil langkah itu. Penemuan ini membuat Wang Chen semakin gembira. Taman surga, Wang Chen dapat memperkirakan berapa banyak peluang yang ada di dalamnya. Begitu dia melangkah ke dalamnya, tidak peduli apa, dia pasti akan berhasil masuk ke peringkat level 7 dari alam bulan mistik, bukan? Ledakan. Saat Wang Chen memikirkan hal ini, gelombang udara kuat lainnya meledak. Kepulan, kepulan, kepulan. Di bawah aura energi yang sangat murni ini, siapa yang tahu berapa banyak kultifator lemah yang langsung memuntahkan darah. Tidak bagus, mundur. Taman surga ini dijaga oleh kekuatan dewa surgawi, dan tidak mengizinkan kita iblis untuk masuk. Adegan ini mengejutkan banyak pembangkit tenaga listrik. Ekspresi orang-orang ini berubah drastis dalam sekejap, dan mereka berteriak ketakutan. Astaga, astaga, sosok mereka berkedip-kedip. Pada saat ini, para seniman bela diri iblis yang memuntahkan darah tidak lagi berani untuk tinggal. Aura dari susunan ini sudah begitu kuat sehingga membuat darah mereka mendidih, dan mereka tidak bisa menahan muntah darah. Bagaimana jika mereka memasuki taman surga? Bukankah mereka akan langsung ditekan sampai mati oleh aura dewa surgawi? Mereka tidak berani maju lebih jauh. Taman surga ini memang bukan tempat mereka bisa menginjakan kaki. Di antara 300 orang, 70 hingga 80 orang dengan cepat melarikan diri dari lembah pengobatan dalam sekejap, dan 200 orang sisanya terus berjaga. Di antara orang-orang ini, banyak yang tampak pucat, dan mereka kesulitan untuk bertahan. Mereka tidak mau menyerah. Membuka. Array terbuka, dan di dalam cahaya kemasan, gerbang terbuka. Gerbang langit dan bumi muncul di hadapan semua orang saat ini. Di garis depan, tiga pembangkit tenaga listrik dari tiga sekte perlahan membuka gerbang sambil menahan aura dewa surgawi. Bas. Cahaya kemasan tak berujung terpancar dari gerbang, menerangi fajar ini, membuat fajar ini menyelaukan. Pergi. Saat gerbang terbuka, semua orang tidak lagi peduli dengan pemandangan mengejutkan itu, dan semua orang bergegas ke gerbang dengan cahaya kemasan. Sebaliknya, orang-orang dari tiga sekte yang membuka gerbang tidak terburu-buru. Mereka sedang menunggu. Pada saat ini, seorang ahli sejati tidak akan peduli apakah mereka cepat atau lambat. Sebaliknya, para pejuang biasalah yang tidak sabar untuk bergegas ke area terlarang. Ark. Jeritan terdengar terus-menerus. Dalam cahaya kemasan, jeritan menyayat hati memenuhi udara, dan darah berceceran. Di tengah jeritan, daging dan darah beterbangan. Desis. Melihat pemandangan ini, banyak orang yang bergegas menuju cahaya kemasan tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Ini, aura dewa surgawi sangat kuat. Melihat ini, Duan Tianren mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Sulit untuk masuk. Pria dari sekte bulan rusak tampak serius. Aura yang meledak di taman surga telah menewaskan lebih dari sepuluh orang dalam sekejap mata. Tidak bagus, lari. Ini bukan tempat yang bisa kita datangi. Aku tidak pergi. Di saat yang sama, terdengar teriakan dari depan. Melihat pemandangan berdarah tersebut, keinginan banyak orang akhirnya hancur di tengah kematian. Mereka dengan cepat berbalik dan berlari. Aura dewa sejati ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak. Mereka tidak bisa memasuki taman surga. Begitu banyak orang tewas di pintu masuk. Bagaimana dengan taman surga yang sebenarnya? Berapa banyak orang yang akan mati? Angka-angka melintas. Di antara 200 orang yang tersisa, 70 hingga 80 orang melarikan diri dalam sekejap mata. Pada akhirnya, hanya tersisa 100 orang. Bas dengungan-dengungan. Gelombang cahaya kemasan memenuhi udara. Akhirnya, itu mulai meredah. Setelah satu jam, mereka dapat dengan jelas merasakan auranya melemah. Saat ini, Duan Tianren dan yang lainnya mengambil tindakan. Sudah waktunya untuk masuk. Kalau tidak, gerbangnya akan ditutup. Duan Tianren melihat ke arah kerumunan dan berkata. Bukankah gerbang taman surga sedang ditutup? Meskipun mereka tahu bahwa di taman surga itu berbahaya, terutama ketika auranya telah membunuh banyak orang, Duan Tianren dan yang lainnya tidak mau menyerah pada harta karun di taman surga. Memikirkan hal ini, Duan Tianren mengeluarkan harta dari kultus bulan iblis untuk melindungi dirinya sendiri. Sosoknya bersinar dan dia berjalan ke taman surga. Saya juga. Pria dari sekte bulan patah tidak mau ketinggalan. Hehe, lembah cinta kita yang terlupakan tidak akan menyerah. Wanita mempesona itu berkata sambil tersenyum. Pada saat yang sama, orang suci dari lembah cinta yang terlupakan mengguncang pergelangan tangannya dan mengeluarkan jubah perak jangkrik emas. Dengan mengenakan jubah perak, orang suci memancarkan aura murni dan suci, yang tidak sesuai dengan aura klan iblis. Dengan perlindungan jubah perak, dia berjalan ke taman surga. Ayo pergi. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam ketika dia melihat orang-orang secara bertahap berjalan ke taman surga. Mungkin, di antara orang-orang yang hadir, Wang Chen adalah orang yang paling tidak takut dengan aura ini. Faktanya, ketika oranya meledak, Wang Chen telah mencapai lingkaran penuh tingkat 6 dari alam bulan mistik. Jika dia tidak menekannya, dia mungkin sudah memasuki lingkaran penuh tingkat 7 dari alam bulan mistik. Dong dong dong. Wang Chen maju selangkah. Akhirnya, dia sampai di gerbang. Wuss. Puluhan orang memasuki gerbang taman surga. Sejauh mata memandang, itu adalah dataran tanpa batas. Di depan mereka, beberapa orang bahkan melihat ladang tanaman obat. Di ladang tanaman herbal, banyak tanaman herbal yang bisa terlihat dengan jelas. Astaga, itu adalah buah nether yang misterius. Seseorang tidak dapat memadatkan yin dan yang. Itu, itu sembilan jenggot ginseng. Seseorang dapat memperpanjang umurnya hingga 100 tahun, dan bahkan dapat meningkatkan kekuatannya. Dan di sana, itu, itu buah kirin. Dikabarkan mengandung energi sari darah kirin. Seseorang dapat meningkatkan kualitas garis keturunannya. Saat mereka melihat ladang tanaman obat, semua orang menjadi bersemangat. Banyak ramuan ajaib muncul di depan mata mereka, membuat mereka menjadi gila dan tidak mampu mengendalikan diri. Astaga! Dalam sekejap mata, beberapa orang dibutakan oleh manfaatnya. Mereka bergegas maju dengan gila-gilaan. Kepulan, kepulan, kepulan. Namun, sebelum mereka mencapai setengah jalan, hembusan angin tiba-tiba bertiup. Di tengah bada ini, orang-orang ini bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum tubuh mereka meledak dalam sekejap. Kabut darah memenuhi udara, dan hujan darah turun. Beberapa orang menghilang antara langit dan bumi. Desis! Adegan ini sekali lagi mengejutkan semua orang. Itu membangunkan banyak orang. Lihatlah ribuan meter ke ladang tanaman obat. Di antara mereka, tulang putih ada di mana-mana, dan tanah berwarna merah darah. Tidak diketahui berapa banyak orang yang tewas di jalan ini, dan berapa banyak darah segar yang tertumpah di sana. Itu telah mengubah tanah menjadi merah darah, dan tanah ditutupi dengan tulang putih. Tidak sesederhana itu. Duan Tianren dan yang lainnya merasa hati mereka tenggelam. Harta karun itu ada tepat di depan mereka, tetapi mereka tidak punya pilihan selain mengendalikan emosi dan keinginan mereka. Mereka bahkan mungkin kembali dengan tangan kosong. Kekecewaan seperti ini sungguh tak terbayangkan. Payung pelindung surga dari Sekte Bulan Iblisku mungkin bisa menahan kekuatan ini. Semuanya? Tolong bantu aku. Di tengah atmosfer yang berat, Ren penghancur langit dengan cepat membalik pergelangan tangannya dan payung hitam pekat muncul di tangannya saat dia berkata kepada Wang Chen dan yang lainnya, jangan khawatir, Wang Chen, Wang Chen, Wang Chen, dan yang lainnya yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.